Ratusan ribu mil jauhnya dari Mouji dan Nong Suyi, Zuku memiliki wajah acuh-ta'acuh. Ada sebuah susunan di depannya dan di dalam susunan itu, ada kabut tipis yang mengembun. Kabut ini tidak hanya mengembun secara bertahap, tetapi bahkan berubah menjadi bentuk nyata seperti anak panah. Ini juga menjadi alasan mengapa Zuku tidak khawatir Nong Suyi akan dapat melarikan diri. Selama dia menginginkannya, tidak seorang pun di sekte rusak akan dapat melarikan diri dari kejarannya. Nong Suyi biasa hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri jika dia ingin lepas dari kejaran pria itu. Jadi bagaimana jika Mouji tahu cara teleportasi? Jika bukan karena waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan susunan pelacak ini, dia tidak akan mengejar Mouji selama setengah hari. Susunan pelacaknya memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi untuk mengunci setiap kultifator yang mengolah teknik kultifasi sekte rusak. Selama mereka mengolah teknik kultifasi sekte rusak, mereka akan mampu merasakan energi spiritual di dunia ini. Dengan demikian, dia akan mampu menggunakan susunan ini untuk melacak mereka. Terlebih lagi, saat mereka dilacak, mereka akan segera dibakar oleh teknik kultifasi. Meskipun teknik kultifasi sekte rusak semuanya sama, setiap kali seorang kultifator sekte rusak berkultifasi, ia akan meninggalkan jejak teknik kultifasi yang unik pada mereka. Setelah beberapa hari menangkap energi spiritual, susunan Zuku telah merasakan kehadiran Nong Suyi. Begitu kabut di dalam susunan itu benar-benar mengembun menjadi anak panah, ia akan melesat menuju lokasi Nong Suyi. Pada saat itu, dia akan langsung mengikuti dan menyaksikan sendiri kematian Nong Suyi. Adapun mau uji, dia akan memberitahunya betapa mengerikannya menyinggung sekte rusak. Melihat anak panah itu hendak terbentuk, wajah Zuku yang awalnya tenang dan sinis tiba-tiba berubah jelek. Anak panah yang terbentuk secara bertahap itu tiba-tiba tersebar dan kecepatan penyebarannya menjadi semakin cepat. Ini jelas tidak mungkin. Bahkan jika Nong Suyi sudah mati, anak panah itu akan tetap terbentuk dalam waktu singkat. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah menghancurkan jejak yang ditinggalkannya pada teknik kultifasi, atau bahkan secara paksa menghapus teknik kultifasi Nong Suyi. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Zuku mengerti apa yang sedang terjadi. Itu pasti dilakukan oleh Mouji. Meskipun hal ini tampak mustahil, Zuku telah melakukan beberapa penelitian tentang Mouji. Orang ini bukan saja seorang diri merebut kembali Aula Universal, ia bahkan menghancurkan klan Xia dan klan Yan, dan bahkan menjadi penguasa bintang di Gunung Raja Bintang. Bukan hanya itu saja, orang ini menduduki peringkat pertama pada papan fana dan papan bumi, dan kabarnya ia menduduki peringkat kedua pada papan semesta. Kalau saja dia tidak mempunyai beberapa trik, dia pasti tidak akan mampu mencapai hal ini. Dia, Zuku, tidak peduli siapa yang tinggal di Zensing. Bahkan jika semua orang di Zensing mati, dia tidak akan mengerutkan kening. Sekarang, ada seseorang yang dapat menghapus jejak teknik kultifasi yang telah dibuatnya, dan bahkan membuatnya tidak mungkin untuk dilacak. Ini sudah menjadi kebencian yang besar baginya. Jika semua orang di sekte rusak jejak teknik kultifasinya dihapus oleh Mouji, lalu apa gunanya sekte rusak? Dia harus membunuh Mouji ini. Bagi Mouji, kecuali dia gila, dia tidak akan menghabiskan waktu dan upaya untuk mengubah teknik kultifasi setiap kultifator. Ledakan. Setelah Mouji membimbing semua saluran roh Nong Suyi ke sirkulasi terbalik, tubuhnya basah oleh keringat. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan asal yang cukup dan konsumsinya terlalu besar, tetapi karena pekerjaan ini benar-benar terlalu melelahkan. Ini setara dengan menggunakan saluran roh Nong Suyi sebagai ujian, membantu Nong Suyi mengubah teknik kultifasinya. Jika ada penyimpangan sedikit saja, saluran roh Nong Suyi bisa hancur, dan dia bahkan mungkin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Melihat Nong Suyi mampu mengedarkan energi spiritualnya sendiri, Mouji melepaskan tangannya dan mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya. Kepala sekte-sekte rusak, Zuku, agak aneh, jadi dia harus berhati-hati. Setidaknya untuk saat ini, dia masih jauh dari tandingan Zuku. Dilihat dari keadaannya, dia harus mencari tempat lain untuk bercocok tanam. Setengah hari berlalu, dan energi spiritual di sekitar Nong Suyi berangsur-angsur tenang. Nong Suyi membuka matanya, ada keraguan yang kuat di matanya, dan di dalam keraguan itu, ada rasa lega. Ekspresi ini membuat Mouji merasa sangat aneh. Bagaimana itu? Tidak ada masalah, kan? Tanya Mouji. Nong Suyi menggelengkan kepalanya, tidak ada masalah. Tingkat kultifasiku turun dari tahap keabadian duniawi level 3 ke tahap keabadian duniawi level 1. Ah, ekspresi canggung muncul di wajah Mouji. Dia benar-benar tidak tahu bahwa setelah dia mengubah teknik kultifasi Nong Suyi, level kultifasi Nong Suyi akan turun. Nong Suyi menatap Mouji dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, namun, kekuatanku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya aku mengerti mengapa kau mampu mengalahkanku dengan mudah di tahap dewa sejati. Teknik pembalikan energi spiritual ini, hanyalah. Nong Suyi tidak dapat menemukan kata-kata yang lebih baik untuk menggambarkan teknik kultifasi Mouji. Pembalikan energi spiritual, kompresi energi spiritual, mengompresi tingkat kultifasinya, dan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatannya. Ini jelas memberitahunya bahwa potensi masa depannya akan lebih besar. Ketika Mouji mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas lega. Sungguh malang nasib Wan, R., Nong Suyi sekali lagi teringat pada Nong Suwan yang telah diracuninya, dan hatinya pun terasa sakit. Teman Dao Nong, ini adalah teknik kultifasiku sendiri. Aku harap kamu tidak menyebarkannya, kata Mouji dengan serius. Meskipun teknik kultifasi Nong Suyi tidak sama dengannya, tetapi konsep kultifasi terbaliknya sama. Nong Suyi mengangguk, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak punya tempat untuk dituju. Kau adalah penguasa bintang Gunung Raja Bintang, dan aku ingin bergabung dengan Gunung Raja Bintang. Saat Nong Suyi mengucapkan kata-kata itu, Mouji mengerti. Nong Suyi merasa bahwa dia telah menguasai teknik kultifasinya dan ingin menjadi muridnya. Mouji ragu sejenak, lalu berkata, Aku tidak tertarik menjadi penguasa bintang Gunung Raja Bintang. Sebenarnya, aku adalah kepala sekte dari sebuah sekte. Jika kau bersedia, kau dapat bergabung dengan sekteku. Meskipun aku membantumu mengubah teknik kultifasimu, kau seharusnya hanya mampu berkultifasi di tahap 3 alam surga. Begitu kau berhasil menembus ke tahap abadi di bumi, kau mungkin perlu terus berkultifasi. Saya dibatasi oleh tingkat kultifasi saya, dan saya tidak memiliki teknik kultifasi apapun untuk melanjutkan kultifasi. Makna Mouji sangat jelas. Jika dia ingin bergabung dengan sekteknya, maka dia harus menjadi murid sekte tersebut. Sebagai kepala sekte, teknik kultifasi untuk murid sekte tersebut tentu saja akan menjadi keputusannya. Sekte yang mana? Nong Suyi tahu sedikit tentang latar belakang Mouji, tetapi dia tidak tahu bahwa Mouji adalah kepala sekte dari sebuah sekte. Adapun teknik kultifasi setelah tahap abadi duniawi, dia tidak terlalu peduli. Di Zensing, siapa yang memiliki tingkat kultifasi di atas tahap abadi bumi? Sekte Tianji. Mouji menjawab. Nong Suyi berpikir lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan sekte Tianji. Namun, dia tidak peduli sekte mana yang dia tuju. Dia tidak punya tempat tujuan. Bahkan jika Mouji tidak mengizinkannya bergabung dengan Gunung Star King, dia akan tetap meninggalkan Zensing dan menuju ke Medan Perang Star Wars. Bahkan jika Mouji membantunya menghilangkan bahaya tersembunyi dalam teknik kultifasinya, selama dia berada di Zensing, dia tidak memiliki keyakinan untuk lolos dari kejaran sekte rusak. Nong Suyi bersedia bergabung dengan sekte Tianji. Salam, kepala sekte. Setelah Nong Suyi membuat keputusannya, dia tidak ragu untuk berdiri dan memberi penghormatan kepada Mouji. Mouji menyerahkan tujuh cermin berkilau itu kembali kepada Nong Suyi dan berkata, sekte Tianji berada di Benua Hilang. Sebelum kita menuju Benua Hilang, kau akan mengikutiku. Lalu, kemana kita akan pergi sekarang? Aku curiga, kalau kita terlalu lama tinggal di sini, Zuku mungkin akan mengejar kita sampai ke sini, kata Nong Suyi dengan cemas. Dia telah mendengar banyak hal tentang sekte rusak, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang lolos dari sekte rusak tanpa cedera. Mouji tersenyum tipis, jika dia tidak bisa mengejar kita sampai ke sini, maka dia tidak akan menjadi ketua sekte-sekte rusak. Ayo kita pergi sekarang ke Gunung Raja Bintang. Mouji memikirkannya, hanya Gunung Raja Bintang yang bisa membuatnya berkultivasi dengan tenang. Sebagai sekte nomor satu di Zensing, Gunung Raja Bintang pasti memiliki tempat perlindungan untuk berkultivasi. Terlebih lagi, para ahli di Gunung Raja Bintang dua jumlahnya sebanyak awan. Tidak peduli seberapa kuat suku itu, selama para ahli Gunung Raja Bintang membantunya, Mouji tidak akan takut pada orang itu. Aula Raja Bintang Gunung Bintang Lord Kempat ketua Aula, tetua, dan pelindung berkumpul bersama sekali lagi. Namun, pada saat ini, wajah semua orang sedikit jelek. Yan Zhe adalah orang pertama yang berdiri, berbagai kepala Aula, tetua, dan pembela Gunung Raja Bintang. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, sekte patah benar-benar membunuh sepuluh penjaga istana kota kultivasi Zensing. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka ingin menduduki kota angin yang menusuk dan kota sembilanmu. Ini bukan lagi sekadar kesombongan. Jika Gunung Raja Bintangku masih tidak mengatakan apapun, aku yakin bahwa Gunung Raja Bintang tidak perlu lagi ada. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Yan Zhe masih punya sesuatu untuk dikatakan, yaitu bahwa kepala sekte-sekte patah memberikan perintah penahanan kepada Gunung Raja Bintang, meminta Gunung Raja Bintang untuk menyerahkan berita apapun tentang penguasa Bintang Mouji dalam waktu tiga hari. Jika tidak, sekte rusak akan mendominasi Gunung Raja Bintang. Jika suatu sekte pembunuhan bersikap begitu arogan, bahkan sekte kecil pun tidak akan mampu mentolerirnya. Lagi pula, sekte nomor satu Zen Sing, Gunung Raja Bintang. Sejak kapan Gunung Raja Bintang jatuh ke kondisi seperti itu? Susuan berdiri perlahan, berbagai kepala ola dan tetua. Hanya dalam beberapa hari saja, sekte rusak tidak saja membunuh sepuluh penjaga istana benua Zen Mouji kita, mereka bahkan membunuh tiga pembela tahap abadi duniawi dari Gunung Raja Bintang. Aku setuju dengan perkataan Hallmaster Yan. Mungkin jika kita bisa menahan ini, kegilaan sekte Broken akan meredah setelah beberapa waktu. Akan tetapi, jika kita terus menggunakan cara-cara seperti itu untuk bertahan hidup, sesungguhnya Gunung Raja Bintang kita tidak perlu lagi terus ada. Saya sarankan kita segera memberitahu seluruh benua Zen Mouji untuk membunuh semua orang di sekte rusak. Bahkan jika Gunung Raja Bintang kita dihancurkan, kita harus melakukannya. Untuk dapat berkultivasi hingga ke tahap abadi duniawi dan bahkan menjadi ketua ola atau sesepuh Gunung Raja Bintang, siapakah di antara mereka yang akan menjadi orang yang rendah hati? Sekalipun susuan tidak mengatakannya, pasti orang lain yang mengatakannya. Ketua ola Su, sang penguasa Bintang telah kembali. Tepat saat semua orang hendak menyampaikan pendirian mereka, seorang diakin bergegas masuk dan melapor. Susuan sedikit terkejut, namun dia segera bergegas keluar dari tempat duduknya dengan gembira, cepat dan sambut Tuan Bintang. Karena Mouji tidak ada, Gunung Raja Bintang sekarang menghormatinya. Jika bukan karena sekte rusak, dia yakin dia bisa membawa Gunung Raja Bintang kembali ke kejayaannya. Sekarang sekte rusak telah muncul, dia menyadari bahwa dia masih terlalu jauh. Ketika sekte rusak membunuh para penjaga istana dan tetua, secara terbuka mengeluarkan perintah pencarian untuk penguasa Bintang, dan bahkan mengumumkan bahwa mereka akan menduduki kota sembilan Mo dan kota angin yang menusuk, dia benar-benar bingung bagaimana cara menghadapi mereka. Bukannya dia tidak punya solusi, tetapi sekte Broken terlalu kuat. Mouji seorang diri merebut kembali Aula Universal, dan bahkan membunuh Baolai dan ahli tahap abadi bumi dari suku Bintang Gunuo. Dia jelas lebih kuat dari mereka. Di seluruh Gunung Raja Bintang, mungkin hanya Mouji yang bisa menghadapi sekte rusak. 382 Bukan hanya susuan yang gembira, Bukan hanya susuan yang gembira, semua orang di Aula Penguasa Bintang berdiri dengan gembira. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa pentingnya Star Lord bagi Star King Mountain. Sebelumnya, ketika berbagai kekuatan saling bertarung, tak seorang pun peduli dengan apa yang dipikirkan Penguasa Bintang. Lagipula, Zen Xing selalu sangat stabil dan tidak ada bencana besar. Baru setelah Sang Penguasa Bintang Musnah dan Penjajah Asing menduduki Aula Universal, semua orang menyadari manfaat Sang Penguasa Bintang. Bahkan saat itu, mereka tidak secemas sekarang, karena bahkan tanpa adanya Star Lord, bukankah Penjajah Asing telah diusir. Sekarang sekte rusak bangkit dan ingin menggantikan mereka, mereka bahkan membunuh seorang ahli tahap abadi duniawi dari Gunung Raja Bintang di depan umum. Ketika semua orang tidak berdaya, semua orang akhirnya menyadari betapa pentingnya Penguasa Bintang. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, aku juga mendengar perkataan Hallmaster Su. Karena tidak ada yang mau tunduk pada sekte rusak, kita akan berdiri di pihak yang sama. Sebelum Mouji masuk, kehendak spiritualnya telah memindai Aula Penguasa Bintang. Jika ada orang dari Gunung Raja Bintang yang ingin mengirimnya mencari kedamaian di sekte rusak, dia tidak akan ragu membawa Nong Suyi pergi. Dilihat dari penampilannya, meskipun ada banyak hama di Gunung Raja Bintang, mereka masih punya nyali. Tuan Bintang, apapun perintah yang kau berikan, aku, Luo Yuchen, akan mendukungnya sepenuhnya. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku melawan sekte rusak, aku tak akan ragu, seorang pemuda berambut emas berdiri. Selama kurun waktu ini, Gunung Raja Bintang sedang ditekan oleh sekte rusak dan dia sudah marah. Susuan tahu bahwa Mouji tidak begitu mengenal Gunung Raja Bintang, jadi dia bergegas memperkenalkan, Penguasa Bintang, ini adalah Aula Kesembilan Gunung Raja Bintang, Master Aula Pengamatan Bintang Luo Yuchen. Aku, Yan Zee, juga sepenuhnya mendukungmu, kata Yan Zee tanpa ragu. Setelah itu, para tetua dan pembela semuanya menyatakan dukungan mereka kepada Mouji, terlepas dari keputusan apapun yang diambilnya. Susuan menghela nafas lega karena dia benar-benar khawatir akan ada orang yang tidak yakin bahwa Mouji akan menjadi penguasa Bintang yang baru. Meskipun kenaikan Mouji tidak dapat dihentikan, jika ada orang yang tidak yakin, Gunung Raja Bintang mungkin akan kembali ke keadaan semula. Dilihat dari kejadiannya, kesombongan sekte rusak bukannya tanpa manfaat. Baiklah, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Suku itu mungkin kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan Gunung Raja Bintang. Setelah itu, Mouji berjalan menuju tempat duduk Raja Bintang dan duduk. Pada saat ini, dia tidak perlu bersikap sopan. Seseorang harus tampil untuk menghadapi sekte rusak. Nong Sui berjalan ke kursi di samping Mouji dan duduk. Awalnya dia berpikir bahwa Mouji terlalu muda dan kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan pengakuan dari banyak ahli di Gunung Starking. Namun sekarang setelah dia melihat sikap para Master Aula dan Tetua, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Penguasa Bintang, haruskah kita segera mengumumkan pemusnahan sekte rusak ke seluruh benua Senmo? Tanya Susuan. Mouji tiba-tiba merasa sedikit emosional. Selama ini, dia memang dicari oleh orang lain. Sekarang, akhirnya tiba gilirannya untuk mengeluarkan hadiah. Untuk sementara, dia tidak perlu memberi hadiah pada sekte rusak. Sebelumnya, dia tidak punya pembantu. Sekarang setelah dia punya pembantu, jika dia masih takut pada Zuko, maka dia akan terlalu lemah. Tidak perlu, aku butuh enam ahli tahap abadi duniawi untuk pergi bersamaku. Saat aku kembali, aku akan segera mengumumkan pemusnahan sekte rusak ke seluruh Zensing. Mereka yang ingin ikut, melangkah maju dan laporkan tingkat kultivasi kalian, kata Mouji dengan tenang. Awalnya, Mouji bermaksud untuk mengasingkan diri di balik pintu tertutup selama beberapa waktu untuk maju ke tahap keabadian duniawi. Sekarang dia sudah mendapat bantuan dari begitu banyak ahli dari Gunung Raja Bintang, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan sekte rusak begitu saja? Siapakah Zuko menurut Anda? Bahwa dia dapat memberi hadiah kepada siapapun yang dia inginkan. Chitong mungkin takut padanya, tetapi Mouji tidak akan takut padanya. Dia tidak begitu mengenal Gunung Raja Bintang. Alasan mengapa dia meminta semua orang untuk maju adalah karena setelah sekte rusak dihancurkan, dia akan menggantikan 10 kepala aula Gunung Raja Bintang. Adapun para ketua aula yang tersisa, dia memutuskan untuk memilih dari orang-orang yang maju ke depan. Melihat susuan hendak melangkah maju, Mouji buru-buru melambaikan tangannya, kepala balai su dan kepala balai yang harus menjaga Gunung Raja Bintang. Tidak perlu pergi bersama. Budak Tua Chi Huo, R, tahap keabadian duniawi level 5. Aku bersedia pergi bersama penguasa bintang, Chi Huo, R adalah orang pertama yang melangkah maju. Baginya, perintah sang penguasa bintang adalah segalanya. Luo Yuchen dari Aula Pengamatan Bintang, tahap abadi duniawi level 4. Aku bersedia pergi bersama penguasa bintang, pemuda berambut emas itu juga melangkah maju. Tetua kesebelas Aula Jejak Bintang, Wan Hua Sang, tahap abadi duniawi level 3. Aku bersedia pergi bersama penguasa bintang, setelah Luo Yuchen, seorang pria parubaya yang agak gemuk melangkah maju. Pembelak Ketujuh Gunung Raja Bintang, Fei Chao, tahap keabadian duniawi level 2. Aku bersedia pergi bersama penguasa bintang, di belakang Fei Chao ada seorang kultifator laki-laki kurus kering. Ada juga aku, Gu Kiao, tahap abadi duniawi level 5, kepala Ola-Ola Bintang Gu Kiao awalnya adalah anggota Klan Mo. Sekarang, Klan Mo tidak lagi berani merebut kekuasaan di Gunung Raja Bintang. Klan Xia dan Klan Yan adalah contohnya. Jika Klan Mo masih ingin menguasai Gunung Raja Bintang, mereka mungkin akan menjadi Klan Yan berikutnya. Jadi, setelah Mo Woo Ji kembali, Gu Kiao segera melangkah maju untuk membantu Sang Penguasa Bintang. Tetua Ketiga Gunung Raja Bintang, Sang Cai He, tahap keabadian duniawi level 7. Aku bersedia pergi bersama penguasa bintang. Orang terakhir yang melangkah maju adalah seorang wanita muda. Penampilannya tidak menarik perhatian. Setelah dia melangkah maju, semua orang bisa merasakan tekanan dari spiritualitasnya. Mata Mo Woo Ji berbinar. Dia tidak menyangka akan ada dewa duniawi tahap akhir lainnya. Gunung Raja Bintang memang dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi. Susuan juga berkata dengan heran, Saudari Cai He, kamu sudah berhasil menerobos. Wanita muda itu tersenyum malu, ya, saya baru saja mencapai tahap akhir belum lama ini. Selamat, selamat. Kekuatan Gunung Raja Bintang kita telah meningkat ke tingkat berikutnya. Susuan segera mengucapkan selamat dengan tulus. Mendengar perkataan Sang Cai He, semua orang memperlihatkan ekspresi iri. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara tahap menengah dan tahap akhir Worldly Immortal. Banyak orang tidak akan mampu menembusnya sepanjang hidup mereka. Itulah sebabnya mengapa Gunung Raja Bintang memiliki begitu banyak dewa duniawi awal dan menengah. Hanya sedikit dewa duniawi tahap akhir. Baiklah, kalian berenam sudah berkumpul. Ayo kita pergi sekarang, kata Mo Woo Ji sambil berdiri. Enam orang yang berdiri mengikuti Mo Woo Ji keluar dari Aula Penguasa Bintang tanpa sepatah katapun. Meskipun Mo Woo Ji tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, tidak ada yang menanyainya. Semua orang bisa merasakan bahwa Star Lord ini adalah yang paling jujur di antara semua Star Lord. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan bertarung. Nong Su Yi tentu saja mengikuti Mo Woo Ji. Dia hanya berada di tahap abadi duniawi level 1, tetapi kekuatan tempurnya tidak lemah. Selain itu, dia adalah murid langsung Mo Woo Ji. Dua menit kemudian, kapal terbang Mo Woo Ji keluar dari Gunung Raja Bintang. Semuanya, kita akan menghancurkan sarang sekte rusak sekarang. Alasan saya memanggil semua orang ke sini adalah karena saya khawatir kita mungkin bertemu suku. Suku seharusnya berada dalam tahap keabadian bumi, bukan sekadar keabadian bumi biasa. Jika kita bertarung satu lawan satu, aku yakin tak ada seorang pun di Gunung Raja Bintang yang bisa menandinginya. Namun, aku punya susunan pembunuh delapan elemen. Saat kita bertemu suku, ikuti bendera susunanku dan serang. Sekalipun kita tidak bisa membunuh suku, kita pasti tidak akan takut padanya. Susunan pembunuh delapan elemen ini diciptakan Mo Woo Ji berdasarkan arai dao milik Chu Sing Si. Susunan pembunuh ini membutuhkan delapan orang dengan akar spiritual yang berbeda. Selain itu, delapan bendera susunan akan dilempar keluar setiap kali. Setiap orang akan menyerang ke arah yang berbeda. Mo Woo Ji sangat yakin bahwa dia pasti tidak akan dapat menemukan delapan ahli abadi duniawi dengan akar spiritual yang berbeda di Gunung Raja Bintang. Oleh karena itu, ia hanya menemukan delapan orang. Ketika saatnya tiba, ia tidak perlu menyerang delapan arah yang berbeda. Ia hanya perlu menyerang satu arah. Meskipun kekuatannya akan berkurang beberapa level, Mo Woo Ji percaya itu akan cukup untuk menghadapi orang seperti Zuku. Zuku memang kuat, tapi tidak sampai sejauh itu. Tuan Bintang, kau tahu di mana sarang sekte patah? Mendengar kata-kata Mo Woo Ji, Luo Yuchen bertanya dengan kaget. Orang-orang lainnya juga menatap Mo Woo Ji dengan kaget. Adapun susunan pembunuh delapan elemen Mo Woo Ji, itu sama sekali tidak dihiraukan. Bahkan anggota sekte Broken mungkin tidak tahu di mana sarang sekte Broken. Bagaimana Mo Woo Ji tahu tentang itu? Mo Woo Ji tersenyum tipis, aku tidak tahu sekarang. Aku akan segera tahu. Dengan itu, ia mengeluarkan sejumlah bendera arah dan mulai memasang arah di bagian depan pesawat terbang tersebut. Setelah beberapa saat, Mo Woo Ji berhenti memasang susunan itu. Ia mengendalikan kapal terbang itu untuk berputar dan menyerbu ke arah itu. Jejak kehendak spiritual yang ditinggalkannya sebelumnya masih ada pada kultifator sekte rusak itu. Yang perlu ia temukan sekarang adalah kultifator sekte rusak itu dengan jejak kehendak spiritualnya. Dari sudut pandang Mo Woo Ji, kultifator itu pasti akan kembali ke sekte rusak untuk menyerahkan cincin penyimpanan nomor 731. Jika bisa kembali ke sekte rusak, kedudukannya pasti tidak akan rendah. Paling tidak, kedudukannya akan jauh lebih tinggi daripada Nong Sui. Dia tahu bahwa sekte Broken tidak menilai posisi seseorang berdasarkan tingkat kultifasinya, melainkan berdasarkan kontribusinya terhadap sekte Broken. Tingkat kultifasi Nong Sui jauh lebih tinggi daripada saudara perempuannya, Nong Suan. Bahkan, posisi Nong Suan di sekte rusak sebenarnya lebih tinggi daripada Nong Sui. Sekarang, yang perlu dilakukannya hanyalah menemukan lokasi jejak keinginan spiritualnya. Susunan yang dipasang Mo Woo Ji jauh lebih sederhana daripada susunan pelacak milik suku. Lagi pula, dia tidak perlu mengendalikan pihak lain. Dia hanya perlu menemukan lokasi jejak kehendak spiritual. Setelah terbang selama dua hari, Mo Woo Ji dapat dengan jelas merasakan lokasi jejak kehendak spiritualnya bahkan tanpa bantuan susunan tersebut. Setengah hari berlalu, Mo Woo Ji tetap menjaga kapal terbang dan berkata kepada yang lainnya, Semuanya, ikuti aku. Melihat Mo Woo Ji memasuki pegunungan, yang lainnya mengikutinya. Chi Huo, R adalah yang tertua. Begitu dia tiba, dia berkata, Tuan Bintang, ini Chu Jiang San. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini. Mo Woo Ji tiba-tiba teringat sebuah puisi. Gerbang surga telah rusak, Chu Jiang San terbuka. Apakah sekte rusak ini benar-benar diberi nama oleh orang lain? Mengapa lokasinya di Chu Jiang San? Sungguh suatu kebetulan. Mo Woo Ji berhenti. Dia mengerti maksud Chi Huo, R karena tidak ada apa-apa di sini. Memang, tidak ada apa-apa di sini. Kelihatannya seperti lembah tandus di pegunungan rendah. Setelah melewati lembah ini, ada sungai yang menderu. Nama Chu Jiang San mungkin terbentuk karena medan ini. Mo Woo Ji yakin ada sesuatu di sini. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan jejak kehendak spiritual di sungai yang menderu. Kehendak spiritual Mo Woo Ji memindai area itu berulang kali. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, mata spiritualnya membeku dan apa yang dilihatnya masih berupa sungai yang menderu dan mengalir. Sekte rusak seharusnya tidak ada di sini. Gu Kiao mengemukakan pendapatnya. Ia yakin bahwa keinginan spiritualnya masih bisa ditoleransi. Namun, ia tidak melihat jejak sekte rusak. Tidak, sekte rusak seharusnya ada di sini. Semua orang menyebar. Aku akan menembakkan meriam. Setelah itu, Mo Woo Ji mengambil meriam besar. Tidak masalah jika dia tidak bisa melihat pihak lain. Dia hanya perlu menembakkan meriam ke lokasi di mana dia bisa merasakan keinginan spiritual. 383. Kebencian Mo Woo Ji terhadap sekte rusak terlalu dalam, jadi dia mengeluarkan meriam laser terbesarnya. Semua orang menyaksikan Mo Woo Ji memasukkan meriam laser yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ke dalam meriam besar dan menembakkannya. Ledakan. Suara gemuruh keras terdengar di telinga semua orang. Di bawah cahaya yang menyilaukan, semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Setelah itu, semua orang melihat seberkas cahaya menembus langit menuju sungai yang menderu. Setelah itu, ledakan yang lebih dahsyat muncul di depan mata semua orang. Ini juga alasan mengapa Mo Woo Ji meminta semua orang untuk minggir. Meriam laser dan meriam S-Extreme adalah dua jenis yang berbeda. Jangkauan meriam ini jelas tidak sebanding dengan meriam S-Extreme. Namun, meriam ini terspesialisasi dalam satu hal dan kekuatannya tampaknya lebih kuat daripada meriam S-Extreme. Nong Sui menatap meriam yang seolah telah menembus langit dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia pernah melihat Mo Woo Ji menembakkan meriam S-Extreme sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Mo Woo Ji memiliki meriam laser seperti itu. Boom! Di tengah serangkaian ledakan, semua orang terkejut melihat sebuah pulau besar telah muncul di tempat sungai awalnya mengalir deras dan menderu. Ada berbagai macam bangunan di pulau itu dan tampak seperti sebuah sekte. Semua orang di Gunung Starking menghirup udara dingin. Pulau yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh keinginan spiritual mereka ini benar-benar ada. Tidak hanya itu, tempat itu juga merupakan sarang sekte rusak. Untuk sebuah pulau yang bahkan kehendak spiritual mereka tidak dapat mendeteksinya, namun mampu berdiri kokoh di sini, seberapa kuatka susunan pertahanan dan penyembunyian yang ada. Pandangan semua orang terhadap Mo Woo Ji berubah. Meskipun sebelumnya mereka telah mengakui Mo Woo Ji sebagai penguasa bintang Gunung Starking, itu hanya karena mereka mendengar bahwa penguasa bintang ini sangat kuat dan dipilih oleh Chitong. Selain itu, mereka tidak memiliki penguasa bintang yang lebih cocok. Kali ini, mereka secara pribadi telah menyaksikan metode Star-Lord yang baru. Terlepas dari apakah Mo Woo Ji telah meminjam bantuan meriam laser, bahkan jika mereka tidak mempertimbangkan apakah Mo Woo Ji telah meminjam bantuan meriam laser, tidak ada seorang pun di sini yang mampu menandinginya. Jika Mo Woo Ji tidak menembakkan meriam, siapa yang akan tahu bahwa sekte rusak ada di sini. Sekalipun seseorang mencarinya selama seratus tahun, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menemukan sekte rusak, kan? Saat semua orang masih dalam keterkejutan, pulau besar itu mulai runtuh dan meriam laser terus meledak. Bangunan-bangunan mulai runtuh dan sosok-sosok manusia berubah menjadi ketiadaan di tengah ledakan itu. Di tengah gemuruh yang mengerikan itu, sebuah kawah besar dengan radius puluhan mil terlempar keluar dari sungai yang bergolak. Tak ada yang tersisa dalam lubang itu, bahkan air sungai pun tak dapat meresap ke dalamnya. Setelah beberapa saat, air sungai yang bergelombang itu dengan cepat terisi, membentuk pusaran air besar di kejauhan. Pusaran air itu segera menghilang dan sungai kembali bergemuruh seperti semula. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahwa dulunya ada pulau tersembunyi di sini, dan pulau tersembunyi ini bahkan diledakkan hingga berkeping-keping oleh Mo Woo Ji. Tidak, ia diledakkan hingga tak ada apa-apa. Bahkan pulau itu telah berubah menjadi ketiadaan. Orang bisa membayangkan bahwa penduduk pulau itu bahkan tidak memiliki sisa-sisa makanan. Pada saat itu, semua orang terkagum-kagum. Beberapa orang akhirnya mengerti kemana perginya keluarga Yan. Punggung Gukiao basah oleh keringat dingin. Ia bahkan merasakan tubuhnya bergetar. Ia sebenarnya adalah keturunan kolateral dari keluarga Mo Woo. Karena ia mengikuti nama keluarga ibunya, ia tidak memiliki nama keluarga Mo. Yang ada dalam pikirannya adalah jika suatu hari Mo Woo Ji tidak senang dengan keluarga Mo, dan menggunakan bom seperti itu pada mereka, keluarga Mo mungkin akan. Gukiao tidak berani berpikir lebih jauh. Dia bersumpah bahwa saat dia kembali, dia akan menyerahkan pasukan kultifator apapun yang terjadi. Keluarga Mo jelas tidak bisa melawan penguasa bintang ini, karena itu sama saja dengan mencari kematian. Ini karena Mo Woo Ji punya banyak alasan untuk berurusan dengan keluarga Mo. Saat itu, keluarga Mo juga ikut serta dalam pengejaran untuk membunuh Mo Woo Ji. Mo Woo Ji menghela nafas. Semakin besar meriam laser, semakin kuat pula kekuatannya. Kekuatan meriam sebesar itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada meriam kecil. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah suku seharusnya tidak ada di sini. Jika suku masih di sini, akan terlalu memuaskan untuk membunuhnya dalam satu tembakan. Mo Woo Ji menyimpan meriam besar itu dan berkata, Gunung Raja Bintang akan mengeluarkan perintah pencarian untuk semua kultifator sekte patah di seluruh Zensing. Dimanapun dan kapanpun, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Setiap kultifator sekte rusak yang kau bunuh akan dapat bergabung dengan Gunung Raja Bintang, dan pada saat yang sama. Sebelum Mo Woo Ji sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia membuka tangannya dan menembakkan beberapa pedang petir. Pada saat yang sama, tongkat Tianji miliknya muncul di tangannya. Tujuh orang lainnya hanya merasakan riak-riak di ruang sekitarnya setelah Mo Woo Ji melakukan gerakan. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman, jadi mereka telah mengeluarkan harta ajaib mereka sendiri. Anda, petir menyambar. Pedang petir Mo Woo Ji yang kuat bagaikan cahaya lilin yang langsung tertiup angin. Energi unsur yang kuat berhamburan dari kehampaan. Meskipun itu hanya energi unsur, Mo Woo Ji merasa seolah-olah ada palu besar yang menghantam dadanya, menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Mo Woo Ji bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan mengibarkan bendera formasi, sambil berteriak, semua orang serang bersama. Pada saat yang hampir bersamaan, Mo Woo Ji melemparkan bendera formasi dan mengucapkan kata-kata itu, sebuah pembakar dupa besar terbang ke arah Mo Woo Ji. Setelah itu, sebuah sosok samar muncul di udara. Mereka yang bisa keluar bersama Mo Woo Ji semuanya adalah ahli dari Starking Mountain. Jika mereka bukan kepala olah, mereka adalah tetua dan pembela. Selain itu, mereka semua adalah ahli tahap abadi duniawi. Selain Nong Sui, semua orang di sini telah dibaptis oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Ketika Mo Woo Ji tiba-tiba berhenti dan menyerang, mereka segera mengeluarkan harta sihir mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Pembakar dupa besar itu belum mendarat di tubuh Mo Woo Ji. Termasuk tongkat Tianji milik Mo Woo Ji, delapan harta ajaib telah mendarat di pembakar dupa itu. Gelombang energi unsur yang dahsyat menghantam dan kedelapan orang itu terhempas. Mo Woo Ji, yang menanggung beban serangan itu, menelan seteguk darah dengan paksa. Pada saat ini, Mo Woo Ji terkejut dalam hatinya. Setelah percakapan ini, dia menyadari betapa beruntungnya dia bisa lolos dari tangan Zuko bersama Nong Sui beberapa hari yang lalu. Untungnya, kali ini dia sudah siap karena dia membawa enam dewa duniawi dari Gunung Raja Bintang dan bahkan bantuan Nong Sui. Seorang pria tampan yang tak tertandingi membawa pembakar dupa melangkah turun dari udara. Matanya berhenti sejenak pada tongkat Tian Ji milik Mo Woo Ji sebelum beralih ke Nong Sui. Baru kemudian dia berkata dengan dingin, kau memang cukup mampu untuk dapat langsung menghapus teknik kultifasi sekte patah milikku. Dia tidak melihat bahwa Mo Woo Ji telah mengubah teknik kultifasinya dan mengira bahwa Mo Woo Ji telah menghapus teknik kultifasi Nong Sui. Mo Woo Ji tidak mengatakan apa-apa. Dia yakin bahwa Zuko memiliki jimat pemindahan posisi spasial. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali secepat itu. Dia baru saja menghancurkan sarang sekte rusak dan Zuko sudah tiba. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Zuko, Gunung Raja Bintangku selalu bersikap sangat lunak terhadap sekte patahmu. Kau benar-benar berani mengeluarkan surat perintah untuk penguasa bintang Zen Xing dan bahkan membunuh sepuluh orang istana dari benua Zen Mo. Luo Yuchen masih muda dan gegabuh saat ia langsung menegur Zuko. Tatapan mata Zuko menyapu Luo Yuchen saat dia berkata dengan nada menghina, kamu pikir kamu siapa, beraninya bicara denganku. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Apakah Gunung Raja Bintang bersikap lunak terhadap sekte patah? Kek, itu karena Gunung Raja Bintang tidak berani menyinggungnya, Zuko. Karena kau telah menghancurkan fondasi sekte hancur milikku, kau harus meninggalkan kehidupan kecilmu sebagai pengorbanan bagi sekte hancur milikku. Zuko membuka tangannya dan pembakar dupa itu mengembang tanpa batas. Mo Uji tidak ragu-ragu mengibarkan bendera formasi sambil berteriak, semuanya serang. Pada saat yang sama, tongkat Tianji milik Mo Uji menyerang ke arah lain. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi unsur meledak sekali lagi saat delapan dewa duniawi dan seorang ahli tahap dewa duniawi bertarung dengan sengit. Pegunungan rendah di sekitarnya berubah menjadi jurang oleh ledakan energi unsur yang mengerikan. Meskipun Mo Uji hanya berada di tahap dewa sejati, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Sang Caihe, tahap abadi duniawi level 7. Segala macam lampu keterampilan sihir meledak di tempat sementara suara harta sihir yang saling beradu terdengar tanpa henti. Kekuatan Zuku terlalu kuat dan dalam pertarungan langsung seperti itu, semua orang, termasuk Mo Uji, merasakan tekanan yang luar biasa. Tingkat kultifasi Fei Chao dan Wan Hua Sang adalah yang terlemah sehingga sebelum keterampilan sihir Zuku bahkan bisa terbentuk, keduanya memuntahkan setegup darah karena kekuatan gabungan mereka langsung melemah. Untungnya, Mo Uji pernah mempelajari teknik kultifasi sekter rusak sebelumnya sehingga dia tahu bahwa bahkan jika teknik kultifasi Nong Suyi diubah, tidak akan ada banyak perubahan pada dasar-dasar tekniknya. Maka, saat dia melemparkan bendera formasinya, serangan gabungan semua orang mengenai celah tempat Zuku memadatkan energi sihirnya. Ditambah dengan fakta bahwa serangannya dikoordinasikan dari arah yang berbeda, energi unsur ledakan Zuku segera melambat. Merasa serangannya benar-benar terganggu oleh serangan gabungan semua orang, Zuku mencibir karena beberapa dewa duniawi ternyata berani melawannya. Pembakar dupa itu berputar beberapa kali di udara, tetapi Zuku masih belum mendarat di tanah. Dia berteriak, mati saja. Seberkas cahaya yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan kehendak spiritual menembus udara saat melesat ke arah dahi Mo Uji. Pada saat ini, bahkan jika Mo Uji ingin menghindarinya, tubuhnya menjadi sangat lambat. Tekanan Zuku terlalu mengerikan dan dia bermaksud membunuh Mo Uji terlebih dahulu sehingga Mo Uji tidak punya cara untuk menghindarinya. Selain Mo Uji, Sang Chai He adalah orang terkuat di sini sehingga dialah orang pertama yang merasakan bahaya yang dihadapi Mo Uji. Peta bintang di tangannya tiba-tiba mengembang dan memancarkan puluhan cahaya bintang besar ke arah Zuku. Zuku mengerutu namun dia tidak berhenti sama sekali saat dia membalik pembakar dupa sedikit dan bayangan pembakar dupa yang besar menghalangi puluhan cahaya bintang milik Sang Chai He. Cahaya bintang itu meledak saat energi unsur berubah menjadi zat yang menyapu Sang Chai He. Sang Chai He segera memuntahkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terlempar puluhan meter jauhnya. Mo Uji sangat cemas karena dia tahu bahwa dalam pertarungan satu lawan satu, mustahil untuk mengalahkan Zuku hanya dengan energi elemen. Sang Chai He melakukan kesalahan ini tadi, dan itu juga karena dia ingin segera menyelamatkannya. Off! Sinar cahaya melesat ke dahi Mo Uji dan langsung berubah menjadi bayangan berasap. Saat bayangan berasap itu memasuki lautan kesadaran Mo Uji, bayangan itu menyerbus akan ingin membungkus roh primordial Mo Uji. Sayangnya Mo Uji tidak memiliki roh primordial dan hanya memiliki danau ungu yang besar. 384 Mo Uji sudah lama berada di medan perang, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan lawannya. Dia ingin membunuhnya terlebih dahulu. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah roh primordialnya telah terbungkus. Suku masih ragu karena dia tidak merasakan roh primordial Mo Uji dan penampilan kayu Mo Uji. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Mo Uji hanyalah semut tahap dewa sejati. Jiwanya sudah sangat kuat, ditambah lagi dengan fakta bahwa ia mengolah seni jiwa, ingatan jiwanya kuat dan roh primordialnya terkondensasi, membuatnya tak tertandingi. Bahkan seorang dewa bumi yang berada di puncak tidak dapat berbuat apa-apa jika lautan kesadarannya diserbu olehnya. Pembakar dupa itu jatuh menghantam kepala Mo Uji. Mo Uji berhasil menemukan sarangnya dan bahkan menghancurkannya hingga tak bersisa. Tidak peduli metode apa yang digunakan Mo Uji, dia tidak akan meremehkan semut dewa sejati di depannya ini. Jadi, setelah menyerbu lautan kesadaran Mo Uji, Zuku tidak berhenti di situ. Baginya, selama Mo Uji ditekan, semua orang akan menjadi semut di antara semut. Jadi kenapa kalau itu adalah Gunung Raja Bintang? Hanya saja dia terlalu malas untuk pergi. Jika mereka menyinggung perasaannya, Zuku, Gunung Raja Bintang tetap akan memusnahkan mereka. Tanpa sadar, tongkat Tianji di tangan Mo Uji bergeser sedikit, dengan sempurna menghalangi pembakar dupa yang turun. Boom! Energi unsur yang melonjak mengikuti pembakar dupa dan mendarat di Tianjipol. Aura yang membuat orang ingin berlutut dan menyembah muncul. Setelah itu, kekuatan mengerikan menghantam. Kaki Mo Uji langsung patah dengan suara, kaca. Ketika yang lainnya melihat Zuku berada di ambang kematian, bagaimana mungkin mereka peduli dengan hal lain saat mereka menyerang Zuku dengan ganas. Mereka telah menyaksikan kekuatan Zuku dan ternyata kekuatan itu jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Mo Uji adalah masa depan Gunung Raja Bintang. Jika Mo Uji terbunuh di sini, Gunung Raja Bintang tidak hanya akan lenyap, mereka juga akan mengikuti jejaknya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Mo Uji mati. Ketika kaki Mo Uji patah dan wajahnya kosong, Zuku tahu bahwa Mo Uji sudah mati. Dia tidak akan membiarkan Mo Uji mati begitu saja. Setelah dia menyelesaikan yang lain, dia akan mengekstrak roh primordial Mo Uji dan menyiksanya perlahan-lahan. Sekarang semua orang mengeroyoknya, dia menjadi marah dan sekali lagi mengeluarkan segel tembaga. Tepat saat perhatian Zuku terali dari Mo Uji, mata Mo Uji segera kembali jernih. Dia hanya butuh sedikit waktu. Energi unsur yang mengerikan dari pembakar dupa lagu Vermillion datang menghantam, namun hanya berhasil mematahkan kaki Mo Uji. Tanpa perhatian Zuku, energi unsur yang melonjak itu langsung ditarik oleh Mo Uji. Dalam sekejap, energi unsur yang mengerikan itu diledakkan ke tanah. Kali ini, Mo Uji tidak membiarkan energi unsur itu menghilang secara langsung. Sebaliknya, ia mengubah arah energi unsur itu. Mo Uji tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan besar Zuku secara langsung, tetapi dia dapat menggunakan seni sakralnya untuk mengubah arah kekuatan ini. Sebelum Sang Chai Hedan yang lainnya bisa mengerti apa yang terjadi, tanah bergetar hebat. Sebuah bendera formasi tiba-tiba muncul di kehampaan. Tanpa bimbingan bendera susunan Mo Uji, beberapa orang yang datang bersama Mo Uji hanya bisa bertempur sendiri. Sekarang bendera Arai tiba-tiba muncul, semua orang tersadar. Ini adalah lemparan Mo Uji. Mo Uji masih baik-baik saja, dan sepertinya roh primordialnya tidak terkekang sama sekali. Zuku juga terkejut karena dia tidak menyangka Mo Uji akan mampu melepaskan diri dari belenggu roh primordialnya. Dilihat dari penampilannya, dia masih meremehkan Mo Uji. Namun, dia tidak keberatan karena bahkan jika Mo Uji datang lagi, dia masih bisa menghancurkannya. Pada saat ini, serangan gabungan tujuh orang lainnya telah mendarat di lokasi bendera susunan. Perasaan yang sangat tidak nyaman dan tertekan dapat dirasakan. Zuku kemudian menyadari bahwa ini adalah titik lemah ledakan energi unsurnya. Mundur dulu. Tepat saat Zuku memikirkan hal ini. Boom-boom-boom. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari tanah. Setelah itu, energi unsur seperti naga bumi melesat keluar dari tanah. Pada saat yang sama, sebuah bendera susunan muncul di ruang lain. Semua orang di sini setidaknya adalah seorang ahli tahap abadi duniawi. Meskipun mereka mungkin tidak sebanding dengan Zuku dalam pertarungan satu lawan satu, atau bahkan jika mereka bergabung, pemahaman mereka tentang peluang pertempuran tidak akan lebih lemah dari Zuku. Setelah munculnya bendera aray ini, serangan ketujuh orang itu langsung berubah arah dan membombardir lokasi bendera aray sekali lagi. Naga energi unsur besar yang muncul dari tanah juga mendarat di lokasi bendera susunan. Zuku mengerutu dingin karena lokasi ini persis di mana dia akan mendarat. Perhitungan bendera susunan ini sesungguhnya begitu akurat sehingga bahkan dapat memprediksi di mana ia akan menyerang pada saat berikutnya. Jadi bagaimana jika memang demikian? Segel tembaga berubah menjadi dinding tembaga besar dan Zuku ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertahan melawan serangan ketujuh orang itu. Sekalipun mereka bertujuh bergabung, itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Ledakan. Energi unsur yang tampaknya akan menghancurkan ruang itu meledak. Ketika energi unsur di ruang itu bertabrakan, wajah Zuku berubah drastis. Kekuatan gabungan serangan ini jauh lebih kuat daripada serangannya sendiri. Terlebih lagi, yang membuatnya merasa aneh adalah serangan ini benar-benar mengandung aura energi unsurnya sendiri. Of! Zuku memuntahkan seteguk darah. Energi unsur yang kuat itu bangkit kembali dan tulang rusuknya mulai patah. Zuku sangat marah saat dia membuka tangannya dan cahaya tajam melesat keluar. Wan Hua Sang, yang paling dekat dengannya, menjerit memilukan saat cahaya itu menembus dahinya dan memakunya ke tanah. Pada saat yang sama ketika Wan Hua Sang dipaku hingga mati, bang. Sebuah tiang logam tak terlihat dan tak berbentuk menerobos dinding energi unsur Zuku dan mendarat di bagian belakang kepala Zuku. Zuku meludahkan seteguk darah lagi dan dengan lambayan tangannya, pembakar dupa itu lenyap tanpa jejak. Mau Uji yang berwajah pucat duduk di tanah dan menelan beberapa pil. Penguasa Bintang, Chi Buo, R segera datang ke sisi Mau Uji. Kaki Mau Uji hanya patah oleh energi unsur yang dahsyat tetapi setelah menelan dua pil, dia hampir tidak bisa berdiri. Tuan Bintang, roh primordial Wan Hua Sang telah hancur dan dia telah jatuh. Zuku pasti terluka parah. Haruskah kita mengejarnya dan membunuhnya untuk membalas dendam pada tetuawan? Sang Cai He berjalan mendekat, wajahnya sedikit pucat dan pakaiannya berlumuran darah. Mau Uji melambaikan tangannya dan melakukan sirkulasi spiritual lagi sebelum berkata, kali ini, ini salahku. Aku meremehkan kekuatan Zuku dan menyebabkan kematian tetuawan. Bahkan jika Zuku terluka parah, kita tidak akan bisa lolos begitu saja. Orang ini sangat menyayangi nyawanya, jika itu orang lain, kita mungkin tidak akan bisa lolos hari ini. Tidak peduli apapun, Zuku tidak akan berani bersikap sombong dalam jangka pendek jadi mari kita segera kembali ke Gunung Raja Bintang. Ya, seseorang telah membawa Wan Hua Sang keluar dengan kapal terbang dan mereka melaju menuju Gunung Raja Bintang. Mau Uji sangat kecewa karena jika dia tidak menggabungkan teknik kata sing tingkat kedua, transformasi bumi, dan teknik melonjak naga tingkat pertama, meminjam kekuatan Zuku untuk menyerangnya lalu menyerangnya secara diam-diam saat dinding energi unsur Zuku melemah, akan sulit dikatakan siapa yang akan menang. Ketanyaannya, bahkan jika Zuku pergi, Gunung Raja Bintang tidak akan memenangkan pertempuran ini. Dia harus kembali berkultivasi secara tertutup karena jika dia tidak meningkatkan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk melawan Zuku lagi. Kali ini, dia menggunakan teknik kultivasi Sekte Rusak untuk menyergap Zuku. Tidak akan ada kesempatan bagus lain kali. Seorang ahli seperti Zuku pasti akan menemukan alasannya dan tidak akan ada kali kedua. Tepat saat Sekte Rusak menyebabkan kekacauan di Benua Zenmo, Gunung Raja Bintang akhirnya muncul. Gunung Raja Bintang mengeluarkan perintah pencarian di seluruh Benua Zenmo untuk menangkap setiap kultivator yang termasuk dalam Sekte Rusak. Kenyataannya, ketika Gunung Raja Bintang mengeluarkan perintah pencarian ini, kata-kata arogan Sekte Rusak tidak menjadi kenyataan. Kota Nainmo dan Kota Piercinguin masih berada di bawah kendali Gunung Raja Bintang dan perintah pencarian Sekte Patah untuk penguasa bintang juga belum terselesaikan. Para kultivator Benua Zenmo akhirnya menghela nafas lega karena sebelumnya, banyak dari mereka yang mengira bahwa Sekte Rusak akan menguasai seluruh Zensing. Realitas membuktikan mereka terlalu banyak berpikir. Zensing masih di bawah kendali Gunung Raja Bintang dan Sekte Rusak masih merupakan Sekte Pembunuhan yang licik. Tidak seorang pun tahu jika Mouji tidak membawa tujuh ahli tahap abadi duniawi untuk menggunakan meriam laser demi memusnahkan sarang Sekte Rusak. Jika saja Mouji dan ketujuh ahli tahap abadi duniawi tidak bergandengan tangan untuk melukai suku, pikiran mereka mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Delapan orang dari mereka pergi menyerang suku, tetapi hanya tujuh orang yang kembali. Selain itu, ketujuh orang itu semuanya terluka. Gunung Raja Bintang mengeluarkan perintah pencarian agar semua kultivator Sekte Rusak dibunuh tetapi semua ahli di Gunung Raja Bintang tahu bahwa begitu suku pulih dari luka-lukanya dan level kultivasinya naik ke level berikutnya, itu akan menjadi hari bencana bagi Zensing. Saat Mouji kembali ke Gunung Raja Bintang, dia memilih untuk berkultivasi secara tertutup. Baru pada saat inilah Mouji menyadari betapa dalamnya sumber daya Gunung Raja Bintang. Selama dia menginginkannya, selain ramuan spiritual langkat tingkat delapan dan tingkat sembilan, Gunung Raja Bintang akan mampu mengambilnya dan itu akan menjadi tumpukan besar. Selain itu, sebagai penguasa bintang, dia dapat berkultivasi di Gunung Raja Bintang yang mana energi spiritualnya paling padat. Jika dia tidak berkultivasi, Mouji tidak akan mengerti Gunung Raja Bintang. Setelah berkultivasi di sini, Mouji menyadari betapa mengerikannya Gunung Raja Bintang. Ini hanyalah gunung yang terbentuk dari urat-urat spiritual. Tidak, tidak dapat dikatakan bahwa gunung ini terbentuk dari urat-urat spiritual. Selain energi spiritual yang padat di sini, ia juga mengandung spiritualitas dao tertinggi. Berkultivasi di sini, bahkan jika semua 106 meridiannya bersirkulasi secara terbalik untuk menyerap energi spiritual, dia tidak akan merasa kekurangan energi spiritual. Bukan tanpa alasan bahwa Gunung Raja Bintang mampu menjadi sekte nomor 1 di Zen Xing dan menghasilkan banyak ahli selama bertahun-tahun. 385 Setelah Mouji berkultivasi secara tertutup, Zen Xing direorganisasi, para kultivator sekte rusak terus diburu, dan Zen Xing kembali ke lintasan aslinya. Awalnya, para kepala olah Gunung Raja Bintang khawatir kalau-kalau ketua sekte rusak, Zuku, akan tiba-tiba muncul setelah pulih dari luka-lukanya. Namun, setelah 4 bulan tidak aktif, hati Starking Mountain akhirnya merasa tenang. Ini sudah bulan kelima Mouji berkultivasi secara tertutup. Meskipun energi spiritual Gunung Dewa Bintang adalah yang terpadat di seluruh Zen Xing, setelah 5 bulan, Mouji masih berada di tahap Dewa Sejati Level 10. Dia masih jauh dari tahap Dewa Sejati Level 11, apalagi tahap abadi duniawi. Mouji tahu betul bahwa di tahapnya ini, dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk berjuang perlahan. Kecuali dia memperoleh ampas Baturo itu dari penjara Bulan Sabit, kalau tidak, tidak ada jalan pintas lainnya. Setelah 5 bulan berkultivasi secara tertutup, dan menghabiskan banyak benda spiritual, Mouji keluar dari pintu tertutupnya. Ia khawatir kepala Sekte Broken Sek, suku, akan bertindak melawan Star King Mountain. Ada banyak ahli tahap abadi duniawi di Gunung Raja Bintang, namun yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, Sang Chai He, jauh dari tandingan suku. Tepat saat Mouji meninggalkan Gunung Star Lord, dia bertemu Chi Huo, R. Chi Huo, R. bagaikan lembing, berdiri di jantung barisan pertahanan Gunung Star Lord. Manager Chi, mengapa Anda ada di sini? Mouji mendarat di samping Chi Huo, R. dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gunung Star Lord dikelilingi oleh energi spiritual tak terbatas, dan di saat yang sama, ia memiliki susunan pertahanan terkuat di seluruh Gunung Star King. Tanpa izin Mouji, tak seorang pun akan mampu memasuki Gunung Star Lord. Jadi, tidak perlu ada yang berjaga. Mouji agak curiga bahwa Chi Huo, R. berjaga di sini. Chi Huo, R. buru-buru membungkuh, saya selalu menjadi pelindung Star King Mountain, Star Lord. Selama saya berada di Star King Mountain, saya harus berjaga di sini. Mouji terdiam. Chi Huo, R. ini seharusnya sudah berusia lebih dari seribu tahun, kan? Mungkinkah dia telah berjaga di sini selama ratusan tahun? Manager Chi, waktu kultivasi tertutupku tidak pasti. Di masa mendatang, kamu tidak perlu berjaga di sini. Mouji melanjutkan. Dia tahu bahwa untuk seorang ahli tahap abadi duniawi seperti Chi Huo, R. yang dia butuhkan sekarang adalah waktu yang banyak untuk berkultivasi, dan tidak menyianyikannya untuk bertahan. Chi Huo, R. menggelengkan kepalanya, ini adalah tugasku. Selain itu, bahkan jika aku berdiri di sini, aku masih bisa meminjam energi spiritual Gunung Dewa Bintang untuk berkultivasi. Melihat bahwa Chi Huo, R. bukanlah seseorang yang bisa dibujuknya, Mouji hanya bisa bertanya, saat aku berada di balik pintu tertutup, apakah terjadi sesuatu di Aula Universal? Juga, apakah suku itu terus menyerang? Di bawah perlindungan berbagai kepala Aula dan tetua, Zen Xing telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Suku dan Raja Serigala luar angkasa tidak muncul. Selain itu, Yan Hui Meng dari Tian Chi Manor telah datang mengunjungi Star Lord dua kali. Kudengar setelah penguasa bintang pergi mengasingkan diri, dia hanya berkata bahwa dia akan berkunjung di masa mendatang. Chi Huo, R. buru-buru menjawab. Mouji awalnya ingin bertanya apakah suku ada di sini, tetapi ketika dia mendengar bahwa suku tidak ada di sini, dia mengurungkan niat untuk mencari susuan dan rekannya. Adapun Yan Hui Meng, dia sama sekali tidak mengenalnya, dan dia juga tidak pernah mendengar tentangnya. Dia bertanya dengan santai, Tuan rumah Tian Chi, mengapa Anda ada di sini? Chi Huo, R. menjawab, selama ini, wanita tercantuk nomor satu di benua Zen Mo berasal dari istana Tian Chi. Gunung Raja Bintang juga memiliki banyak rekan dao ahli tahap abadi duniawi dan mereka semua adalah wanita dari Tian Chi Manor. Penguasa istana Tian Chi saat ini, murid Yan Hui Meng, Zhuang Si Yue, secantik peri, sangat mempesona dan mengagumkan. Yan Hui Meng awalnya ingin menjodohkan Zhuang Si Yue dengan Lei Hong Ji, tetapi Lei Hong Ji mengkhianati Gunung Raja Bintang. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, sebenarnya dia ingin Raja Bintang menjadi rekan dao dengan muridnya, Zhuang Si Yue. Jadi itu adalah masalah kecil, Mau Ji segera mengesampingkannya. Sejak ia datang ke Zensing, ia hanya memiliki dua orang saudara. Satu adalah Yan Er, yang telah membantunya di masa-masa sulit, dan yang lainnya adalah Chen Suyin, orang yang sangat ia cintai. Sekarang Yan Er sudah kehilangan ingatannya bersamanya, tingkat kultifasinya sudah meningkat pesat, dan dia sekarang mengikuti Bei Su Ting yang berpengalaman, seharusnya tidak ada masalah. Chen Suyin telah jatuh dalam pelukannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menggantikannya. Baginya, betapapun cantiknya wanita lain, mereka hanyalah awan yang berlalu, yang tidak mampu menggerakkan hatinya sedikitpun. Tepat saat dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus melanjutkan kultifasinya di ruang tertutup, Chi Wu, R tiba-tiba bertanya, tingkat kultifasi Star Lord tampaknya tidak meningkat banyak. Aku ingin tahu apakah kamu pernah ke Istana Star Lord. Mau Ji tersentak, dan langsung bertanya, Istana Raja Bintang yang mana? Dia memang adalah sang penguasa bintang, namun pada kenyataannya, dia tidak pernah benar-benar melihat dirinya sebagai sang penguasa bintang. Entah menjadi penguasa bintang atau datang ke Gunung Raja Bintang, semuanya merupakan suatu kebetulan. Untungnya, Gunung Raja Bintang memiliki puncak penguasa bintang. Tempat ini cocok untuknya berkultifasi, itulah sebabnya dia memilih untuk tinggal di sini. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan tinggal di sini. Sedangkan untuk masalah penting di Gunung Raja Bintang, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Satu-satunya hal yang dia lakukan dengan wewenangnya adalah mengeluarkan hadiah untuk Sekterusak. Setelah itu, dia mempromosikan beberapa ahli tahap abadi duniawi yang pergi untuk membunuh suku ke posisi kepala Ola. Setelah itu, ia memilih pergi ke balik pintu tertutup di Gunung Starking. Dia tahu tentang Ola Penguasa Bintang, dan mengenai Istana Penguasa Bintang, dia memang pernah mendengarnya. Kali ini giliran Chi Huo, R. yang terkejut. Untungnya, dia bereaksi cepat, dan langsung berkata, ketika Star Lord berada di balik pintu tertutup, dia pasti tidak pergi ke tempat lain. Mouji menganggup, ini memang benar. Ketika dia berada di balik pintu tertutup di Star Lord Summit, dia memang tidak pergi ke tempat lain. Akan tetapi, dengan sapuan kemauan spiritualnya, dia tahu bahwa ada sebuah altar di Star Lord Summit. Ada banyak prasasti peringatan di altar, dan dari sudut pandang Mouji, prasasti itu pasti berisi nama-nama penguasa Bintang sebelumnya. Kenyataannya, dia melihat lakat peringatan Chi Tong dan Wu Lingzi. Baik Chi Tong maupun Wu Lingzi, Mouji tidak begitu mengenal mereka. Sedangkan untuk Star Lord lainnya, dia tidak punya perasaan apapun terhadap mereka, jadi dia tidak memasukkan prasasti peringatan mereka. Tanpa perlu jawaban Mouji, Chi Wuo, R. sudah tahu bahwa Mouji belum pernah memasuki Istana Raja Bintang. Dia hanya bisa menjelaskan, di bawah altar di puncak Dewa Bintang, sebenarnya adalah Istana Dewa Bintang. Ada prasasti peringatan untuk Star Lord sebelumnya. Star Lord ini entah menerobos kehampaan, atau musnah atau menghilang. Karena Star Lord Wu harus mempertahankan diri dari penjajah asing, dia tidak punya waktu untuk pergi ke Istana Star Lord di puncak Star Lord, jadi dia tidak meninggalkan apapun di Istana Star Lord. Demikian pula, dia tidak datang untuk mengambil barang-barang milik Star Lord sebelumnya. Maksudmu, Penguasa Bintang sebelumnya meninggalkan sesuatu di Istana Penguasa Bintang? Mouji bertanya dengan ragu. Chi Wuo, R. menganggup, ya, setiap Star Lord akan meninggalkan sesuatu di Istana Star Lord sebelum mereka meninggalkan Gunung Star Lord. Itu semua ditinggalkan untuk Star Lord berikutnya. Jantung Mouji berdebar kencang, Manager Chi, temani aku ke Istana Raja Bintang. Apakah ada syarat untuk masuk? Asalkan Penguasa Bintang membawa token Penguasa Bintangnya, kau dapat memasuki Istana Penguasa Bintang, jawab Chi Wuo, R. Meskipun Mouji tahu bahwa dia adalah Star Lord sementara, dia masih memiliki token Star Lord bersamanya. Dia menganggup, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Ya, Chi Wuo, R. tidak ragu untuk mengikuti perintah Penguasa Bintang. Di puncak Star Lord, selain tempat Mouji berkultivasi, hanya ada satu altar. Setelah Mouji dan Chi Wuo, R. memasuki altar, mereka melihat total tujuh prasasti peringatan. Prasasti peringatan pertama, Kiao Aolun. Ditulis dengan kata-kata kecil, Kiao Aolun, mendirikan Gunung Raja Bintang, mereformasi Aola Universal, penguasa bintang pertama Gunung Raja Bintang. Star Lord 341 tahun, menerobos kehampaan. Prasasti peringatan kedua, King Wu, penguasa bintang kedua di Gunung Raja Bintang, penguasa bintang 777 tahun, telah hilang. Prasasti peringatan ketiga, Le Tianyi, penguasa bintang ketiga Gunung Raja Bintang, penguasa bintang 432 tahun, gugur di medan perang Star Wars. Prasasti peringatan keempat, Lou Chuan He, penguasa bintang keempat Gunung Raja Bintang, penguasa bintang 521 tahun, telah hilang. Prasasti peringatan kelima, Han Li, penguasa bintang kelima Gunung Raja Bintang, penguasa bintang 263 tahun, telah hilang. Prasasti peringatan ke enam, Chi Tong, penguasa bintang ke enam Gunung Raja Bintang, penguasa bintang 263 tahun, telah hilang. Prasasti peringatan ke-7, Wu Lingzi, penguasa bintang ke-6 Gunung Raja Bintang, penguasa bintang 6 tahun, hilang karena pembunuhan. Dari tujuh penguasa bintang, selain penguasa bintang pertama Kiaw Aolun, enam lainnya telah tewas atau hilang. Bukankah Star Lord Gunung Raja Bintang ini agak kurang beruntung? Meskipun Mouji tidak mengatakan apa-apa, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia adalah penguasa bintang ke-8 di Gunung Raja Bintang. Mungkinkah dia juga akan hilang atau mati? Di sampingnya, Chi Huo Aolun melihat ekspresi Mouji yang tidak bagus, jadi dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, penguasa bintang pertama Gunung Raja Bintangku, penguasa bintang Kiaw, juga menghilang. Mengapa? Mouji menatap Chi Huo Aolun dengan kaget. Tadi, dia masih mengatakan bahwa ada seorang Star Lord yang menerobos kehampaan, tetapi dalam sekejap mata, situasinya berubah. Chi Huo Aolun menggelengkan kepalanya, pelayan tua ini juga tidak tahu. Mouji hanya bisa berkata, kalau begitu, lupakan saja. Bawa aku untuk melihat apa yang ditinggalkan oleh Star Lord Chi. Melihat Mouji tidak lagi mengungkit masalah ini, Chi Huo Aolun akhirnya menghela nafas lega. Ia menunjuk ke bagian belakang tujuh prasasti peringatan dan berkata, sebenarnya ada pintu susunan di sini. Selama kau meraih token Star Lord dan mendekat, pintu susunan ini akan otomatis terbuka. Mouji mengeluarkan token Star Lord dan berjalan mendekat. Benar saja, sebuah pintu arai terbuka. Energi spiritual yang lebih padat melonjak, dan sebuah tangga emas muncul di depan keduanya. Mouji berjalan menuruni tangga terlebih dahulu. Tangga ini tidak pendek, totalnya lebih dari 100 anak tangga. Ketika dia mencapai anak tangga terakhir, sebuah ola megah muncul di hadapan Mouji. Ola ini begitu mewah dan megah sehingga sama sekali tidak terlihat seperti bangunan bawah tanah. Di tengah ola ini, ada tiga tablet peringkat. Mouji menemukan bahwa pada ketiga prasasti peringkat tersebut, dua di antaranya bertuliskan namanya. Chi Huo Aolun menyadari bahwa tatapan Mouji tertuju pada tiga papan peringkat ini, jadi dia buru-buru berkata, ini adalah tiga papan peringkat raja. Hanya mereka yang pernah menduduki peringkat pertama di papan peringkat surga, bumi, dan manusia yang memenuhi syarat untuk memasuki tiga papan peringkat raja. Mouji tidak berada di Zensing selama satu atau dua hari, jadi dia telah mendengar tentang papan tiga raja. Dia tahu bahwa Tricking Board berada di Star King Mountain, dan hanya Star Lord yang tahu di mana Tricking Board berada. Dia tidak menyangka bahwa Tricking Board benar-benar berada di tempat seperti ini. Melihat namanya berada di posisi nomor satu baik di papan raja fana maupun papan raja bumi, Mouji merasa sangat puas. Saat tatapan Mouji tertuju pada papan raja langit, dia langsung mengerutkan kening. Orang nomor satu di papan raja langit adalah Loopoi. Nama ini agak aneh, tetapi bukan itu alasan mengapa Mouji mengerutkan kening. Itu karena nomor dua di papan raja surga sebenarnya adalah suku. 386. Ketidakpuasan Mouji menghilang dengan sangat cepat. Ia percaya bahwa ketika ia maju ke tahap abadi bumi, ia pasti akan mampu mengalahkan suku sampai ia mengompol karena ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat teknik tempering jiwa suku, lalu kenapa jika keinginan spiritualnya mampu terwujud. Dia, Mouji, hanya memiliki lautan kesadaran yang terus berkembang dan danau unsur ungu. Sedangkan untuk roh primordialnya, KK, dia tidak menginginkannya. Eh, Lei Hongji ini tidak buruk, dia benar-benar mampu menduduki peringkat ketujuh di papan raja bumi. Selain zuku, Mouji tidak mengenali siapapun di papan raja langit. Namun, Lei Hongji, yang berada di papan raja bumi, mengejutkannya. Chi Huo, R. berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Bintang, Anda tidak boleh meremehkan Lei Hongji ini. Star Lord Chi yakin peringkatnya yang sebenarnya di papan raja bumi tidak boleh lebih rendah dari tiga teratas. Oh, apa maksudmu? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah bertarung langsung dengan Lei Hongji sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuat Lei Hongji sekarang. Akan tetapi, bagi Lei Hongji untuk mampu membawa pergi penjara Half Moon di bawah pengawasan publik, dia jelas bukan orang yang sederhana. Penguasa Bintang menduga bahwa akar roh Lei Hongji bukanlah akar roh mutasi biasa. Bakatnya terus meningkat. Bahkan sang penguasa Bintang pun tidak yakin apa yang sedang terjadi. Juga karena bakat Lei Hongji yang mengerikan, maka penguasa Bintang ingin Lei Hongji tinggal di gunung Raja Bintang, kata Chi Huo, Mouji tidak mempermasalahkannya. Jika Lei Hongji tidak melakukan beberapa gerakan, dia tidak akan bisa bertahan di sepuluh besar papan peringkat Raja Langit. Sama seperti dirinya, meridiannya juga membaik seiring dengan kultifasinya. Dengan setiap meridian yang terbentuk, kecepatan dan kekuatan kultifasinya akan meningkat pesat. Saat dia berjalan melewati tiga papan tersebut, Mouji melihat sebuah piring giyok tergantung di udara oleh sebuah susunan. Ada enam kotak giyok pada piring giyok. Tanpa menunggu Mouji bertanya, Chi Huo, R menunjuk ke piring giyok dan berkata, piring giyok itu adalah piring penguasa Bintang. Sebelum setiap penguasa Bintang pergi, mereka akan meninggalkan barang paling berharga mereka. Jika mereka tidak dapat kembali, barang ini akan ditinggalkan untuk penguasa Bintang berikutnya. Sambil menganggukkan kepalanya, Mouji berjalan ke sisi piring giyok dan mengeluarkan kotak giyok pertama. Kotak giyok itu diselimuti oleh suatu batasan, dan kekuatan spiritualnya tidak dapat menembusnya. Mouji membuka kotak giyok pertama, dan sebuah buah berwarna hijau dan putih duduk dengan tenang di dalam kotak giyok tersebut. Sembilan buah luar angkasa lobak. Mouji tertegun sejenak. Setelah itu, ia pun memahaminya. Ini memang buah ruang sembilan lobak. Dia telah memperoleh buah ini sebelumnya, dari cincin serigala bermata putih. Dilihat dari seginilai, buah luar angkasa lobak sembilan tidak diragukan lagi merupakan yang paling berharga di antara buah roh tingkat delapan. Ini adalah barang bagus yang dapat memungkinkan lingkaran besar tahap dewa sejati untuk maju ke tahap abadi duniawi. Bahkan jika tidak diramu menjadi pil, itu tetap akan sangat berharga. Gunung Raja Bintang juga memiliki banyak objek spiritual tingkat delapan, yang telah dilihat Mouji di perbendaharaan. Akan tetapi, buah luar angkasa lobak sembilan ini bahkan tidak ada di gudang Gunung Raja Bintang. Buah ini setidaknya bisa memungkinkannya naik level. Ketika ia mencapai tahap dewa sejati level sebelas, ia akan dapat langsung melangkah ke tahap dewa sejati level dua belas setelah memakan buah ini. Bagus sekali, saya terima. Barang pertama saja sudah sangat berharga sehingga Mouji menantikan kotak diok lainnya. Saat Mouji membuka kotak diok kedua, energi spiritual yang menyegarkan mengalir ke arahnya, menyebabkan Mouji merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Dia sangat mengenal energi spiritual ini, yaitu serpihan batu roh dari penjara bulan sabit. Kenyataannya, kotak diok ini memang diisi dengan terak batu roh. Ada banyak serpihan batu roh. Mouji menghitungnya, totalnya ada 15 serpihan. Ini adalah barang yang sangat bagus. Dengan kotak berisi ampas batu roh ini, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Disandingkan dengan buah luar angkasa sembilan lobak, dia pasti bisa naik ke tahap abadi dunia wil level satu dalam waktu singkat. Mouji membuka kotak diok ketiga dengan tidak sabar. Di sana juga terdapat 15 serpihan batu roh. Kotak diok keempat, kelima, dan keenam dibuka secara berurutan oleh Mouji. Persis seperti yang diharapkannya, selain kotak diok pertama yang berisi buah sembilan lobak luar angkasa, lima kotak diok lainnya berisi ampas batu roh. Mouji dengan paksa menahan kegembiraannya sambil berkata, Aku tidak menyangka kalau Star Lord Chi pernah ke istana abadi Half Moon sebelumnya, dan bahkan menaruh ampas batu roh istana abadi Half Moon di sini. Namun, Chi Huo R. berkata, Buah ruang sembilan lobak itu ditempatkan di sini oleh penguasa bintang Chi, dan ampas batu roh ditinggalkan oleh penguasa bintang kedua, King Wu. Melihat ekspresi Mouji yang bingung, Chi Huo R. melanjutkan, setelah King Wu menjadi penguasa bintang, istana abadi setengah bulan pun muncul. Pada saat itu, Dewa Bintang King dan beberapa ahli Zen Sing memasuki istana abadi Half Moon. Tiga klan besar di Gunung Raja Bintang juga bangkit setelah kemunculan istana abadi Half Moon. Dewa Bintang King menderita luka parah di istana abadi Half Moon, dan saat kembali, ia mengumumkan bahwa ia akan menjalani kultivasi tertutup. Setelah Star Lord King menjalani kultivasi tertutup selama seratus tahun, dia tiba-tiba meninggalkan Gunung Star King. Setelah itu, tidak ada berita tentangnya. Karena kepergian Star Lord King, Gunung Star King tidak lagi memiliki Star Lord, dan terlibat dalam pertempuran untuk memperebutkan posisi Star Lord. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari seribu tahun. Hingga seribu tahun kemudian, seorang ahli yang mengejutkan dan cemerlang muncul di Zen Sing. Dia adalah penguasa bintang ketiga, Lei Tianyi. Lei Tianyi dengan paksa menekan tiga klan besar, dan menghidupkan kembali Gunung Raja Bintang. Sayangnya, sebelum Star Lord Lei dapat sepenuhnya memusnahkan tiga klan besar, perang yang mengerikan pecah di luar angkasa, dan Star Lord Lei tewas di luar angkasa. Suara Chi Huo R terdengar sedikit sedih, seakan-akan ia sedang berpikir, jika Lei Tianyi tidak binasa, bagaimana mungkin seorang Zuku berani bersikap sombong di Zen Sing. Penguasa bintang keempat, Lou Chuan He, adalah murid penguasa bintang Lei. Setelah Star Lord Lei musnah, dia membalikkan keadaan, dan tidak membiarkan Gunung Star King runtuh. Akan tetapi, untuk mencari tahu siapa yang membunuh Star Lord ketiga, yang juga gurunya, dia menghilang ke angkasa, dan tidak pernah kembali. Pada titik ini, Chi Huo R menunjuk ke kotak-kotak Giok tersebut. Saat itu, penguasa bintang Ki meninggalkan total 17 kotak Giok, dan penguasa bintang berikutnya menggunakan sebagian dari kotak-kotak tersebut. Yang tidak digunakan, semuanya ditinggalkan di sini, untuk Star Lord berikutnya. Dewa bintang Chi mengambil salah satu kotak Giok, dan kemudian, dia memperoleh buah luar angkasa Lobak 9, dan meninggalkannya di sini. Ketika Mou Ji mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa malu. Dibandingkan dengan Star Lord sebelumnya, dia tampak terlalu egois. Saat melihat ke enam kotak Giok tersebut, pikiran pertamanya bukanlah menyimpannya untuk Star Lord berikutnya, melainkan ingin memiliki beberapa kotak Giok lagi. Dibandingkan dengan ketidakkegoisan para penguasa bintang sebelumnya, pengakuannya terhadap Gunung Raja Bintang sangatlah rendah. Bahkan Chi Huo R, pelindung Star Lord selama ratusan tahun, membuatnya merasa malu. Tampaknya menyadari rasa malu Mou Ji, Chi Huo R berkata, biasanya, ketika seorang Star Lord sebelumnya berkultivasi, Gunung Star Lord sudah cukup. Hanya ketika dia berhasil menembus kemacetan, barulah dia menggunakan terak batu roh ini. Saya melihat bahwa teknik kultivasi Star Lord tampaknya membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, jadi Star Lord tidak perlu terlalu banyak berpikir. Karena ini ditinggalkan oleh penguasa bintang sebelumnya, kau dapat menggunakannya sesuai keinginanmu. Selama beberapa bulan terakhir, Chi Huo R telah menjaga Gunung Dewa Bintang milik Mou Ji, jadi dia sangat menyadari betapa mengerikannya penyerapan energi spiritual oleh Mou Ji. Dia tahu bahwa sumber daya kultivasi biasa tidak akan pernah cukup untuk Dewa Bintang baru ini. Terima kasih banyak manajer Chi karena telah memberitahuku semua ini. Aku sudah memilikinya, dan itu sudah cukup. Aku akan menyerahkan sisanya untuk penguasa bintang berikutnya. Mou Ji hanya mengambil buah ruang sembilan lobak dan dua kotak diok lainnya dengan ampas batu roh. Kalau dibilang kalau tenaga spiritual Gunung Dewa Bintang sudah cukup untuk dikultifasikan oleh Dewa Bintang yang lain, Mou Ji tentu saja tidak akan percaya kata-kata itu. Bahkan jika dia tidak membutuhkan banyak sumber daya, dia akan tahu bahwa serpihan batu roh ini dapat memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Dia tidak percaya bahwa Star Lord lainnya tidak mengetahui hal ini. Karena semua orang tahu tentang ini, mereka tetap menahan diri terhadap serpihan batu roh ini. Jelas, setiap penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang adalah orang yang berprinsip. Mou Ji adalah penguasa bintang. Karena dia sudah membuat keputusan, Chi Huo, Er tentu tidak akan banyak bicara. Mou Ji ragu sejenak, lalu mengambil buku petunjuk dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas piring giok. Baru kemudian dia berkata, Manager Chi, ayo kita keluar. Mou Ji mengambil kembali teknik kultifasi terbalik dari teknik abadi fana miliknya. Ia merasa bahwa karena ia telah mengambil barang-barang yang ia butuhkan dari Gunung Raja Bintang, ia harus meninggalkan beberapa barang di sini. Teknik abadi sejati adalah milik Sekte Tianji. Sekarang setelah dia menjadi kepala Sekte-Sekte Tianji, dia tentu saja tidak bisa meninggalkannya untuk Gunung Raja Bintang. Teknik kultifasi terbalik ini dimodifikasi olehnya. Di masa depan, jika seseorang mampu mengolahnya, itu bisa dianggap sebagai takdir. Ya, Chi Huo, Er tidak banyak bicara tentang Mou Ji yang menaruh benda itu di atas piring giok. Setelah meninggalkan Istana Dewa Bintang, Mou Ji baru saja akan memberitahu Chi Huo, Er bahwa dia akan melanjutkan kultifasinya dengan cara tertutup ketika Chi Huo, Er tiba-tiba berkata. Baru saja, Kepala Ola Su mengirim pesan yang mengatakan bahwa Yan Hui Meng dari Istana Tianji datang untuk memunjungi Dewa Bintang. Apakah Dewa Bintang punya waktu untuk menemuinya? Mou Ji tidak ragu melambaikan tangannya, tidak perlu. Pergi dan katakan padanya bahwa aku sedang berada di titik kritis dalam kultifasi tertutupku. Aku butuh setidaknya satu tahun sebelum aku keluar. Mou Ji tidak tertarik dengan kencan buta seperti itu. Sekarang dia memiliki sembilan buah luar angkasa lobak dan tiga puluh ampas baturoh, itu seharusnya cukup baginya untuk maju ke tahap abadi duniawi. Setelah dia maju ke tahap abadi duniawi, dia akan mengolah teknik kata sing ke tingkat keempat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan suku, itu seharusnya tidak sama seperti sebelumnya, kan? Ola Penguasa Bintang, susuan secara pribadi menemani seorang wanita berpakaian mewah. Di balik wanita berbusana mewah ini, berdiri sosok cantik tiada taraf dalam balutan gaun putih. Bahkan susuan, seorang ahli dunia abadi dengan tingkat kultifasi yang jauh lebih tinggi darinya, merasa malu dengan keterbatasan dirinya. Wanita berpakaian mewah ini adalah penguasa Istana Tianqi, Yan Huimeng, yang datang mencari Mou Ji beberapa kali. Wanita berpakaian putih itu adalah muridnya, Zhuang Xiyue, dan juga merupakan wanita tercantuk nomor satu di benua Zenmo. Tuan Yan, manajer Chi sudah menerima beritanya, dan akan segera datang. Nada bicara susuan hangat dan sangat sopan. Meskipun dia merupakan orang kedua yang paling berkuasa di Gunung Raja Bintang, dia tidak berani meremehkan penguasa Istana Tianqi. Wajah Yan Huimeng tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran, dia tetap tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Semakin kuat penguasa Bintang, semakin baik untuk Zen Xing kita. Manajer Gunung Penguasa Bintang, Chi Huo R., memberi salam kepada kepala Balai Su dan Tuan Istana Yan. Saat Yan Huimeng berbicara, Chi Huo R. masuk. Yan Huimeng tidak melihat Mouji, sedikit kekecewaan melintas di matanya. Dia langsung berkata, Manajer Chi terlalu sopan. Apakah Star Lord tidak keluar dari pintu tertutupnya? Chi Huo R. berkata dengan nada meminta maaf, penguasa Bintang masih butuh waktu satu tahun lagi sebelum dia muncul. Aku benar-benar telah mengabaikan penguasa Istana. Kekecewaan di mata Yan Huimeng telah menghilang. Dia mempertahankan senyumnya dan berkata, Tidak apa-apa. Kali ini, aku punya masalah lain, yaitu bertanya kepada penguasa Bintang apakah dia pernah mendengar tentang seseorang bernama Motian Cheng. 387. Chi Huo R. berkata sambil tersenyum, Saya khawatir Anda harus menunggu hingga penguasa Bintang keluar dari pengasingannya sebelum dia dapat menjawab Anda. Semua misinya di Gunung Raja Bintang adalah untuk sang penguasa Bintang. Sekarang setelah Mouji mendapatkan ampas batu roh dan buah ruang sembilan lobak dari Istana Abadi Half Moon, tentu saja dia perlu berkultivasi. Mengenai masalah percintaan, dia sangat setuju dengan cara Star Lord melakukan sesuatu. Karena di mata Chi Huo R., ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Namun, susuan tampaknya memahami sesuatu dan segera bertanya, Tuan Bangsawan Yan, mungkinkah Motian Cheng ini ada hubungannya dengan Tuan Bintang? Penguasa Bintang Gunung Raja Bintang saat ini, Mouji. Sekarang setelah Yan Huimeng menyebut Motian Cheng, mereka berdua bermargamo. Jika memang tidak ada hubungannya, dia yakin Yan Huimeng tidak akan sembarangan menyebutkannya. Tuan Rumah Bangsawan Tian Chi manakah yang merupakan orang sederhana? Kalau dia tidak begitu mengagumi Mouji, mengapa dia datang ke Gunung Raja Bintang berkali-kali? Terlebih lagi, susuan yakin bahwa Yan Huimeng tidak sembarangan menyebut Motian Cheng ini. Mungkin dia secara khusus menyelidiki latar belakang Motian Cheng, yang merupakan kerabat Motian Cheng. Yan Huimeng tersenyum tipis, aku juga tidak yakin. Aku perlu menemui Penguasa Bintang secara langsung dan bertanya kepadanya sebelum aku bisa memastikannya. Dia sangat yakin bahwa alasan mengapa Mouji tidak ingin menemuinya bukanlah karena dia berada di balik pintu tertutup, tetapi karena dia tidak peduli dengan pernikahan ini. Alasan mengapa dia tidak peduli sederhana saja, Penguasa Bintang Mou ini belum pernah melihat si Yue sebelumnya. Jika saja Star Lord Mou melihat si Yue, dia pasti tidak akan mencari alasan untuk menolaknya. Susuan mengalihkan pandangannya ke arah Qi Huo R. Qi Huo R tidak ragu untuk berkata, saat ini, Penguasa Bintang sedang berada di titik kritis dalam kultifasinya yang tertutup. Jika kita mengganggunya, itu pasti bukan hal yang baik bagi Penguasa Bintang. Di mata Qi Huo R, urusan Sang Penguasa Bintang lebih penting daripada apapun. Karena Sang Penguasa Bintang telah memberi instruksi kepadanya sebelumnya, maka ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Sekalipun Mo Tian Cheng ini adalah ayah dari Sang Penguasa Bintang, dia tidak akan menghentikan Sang Penguasa Bintang berkultifasi secara tertutup. Mata Yan Hui Meng menunjukkan ekspresi kecewa. Ia lalu berdiri dan berkata, kalau begitu, saat Star Lord keluar dari pengasingan, aku akan berkunjung saat aku punya waktu. Susuan tahu bahwa Yan Hui Meng sedikit marah. Kalau tidak, dia tidak akan menambahkan kata, gratis. Arti kalimat ini adalah kemungkinan besar dia tidak akan datang lagi. Jika Penguasa Bintang Gunung Raja Bintangmu ingin tahu tentang Mo Tian Cheng, pergilah ke Tian Chi Manor. Si Yue, apakah kamu selalu menyalahkanku karena tidak mempertimbangkan pendapatmu ketika mencari pendamping Dao? Setelah meninggalkan Gunung Raja Bintang, Yan Hui Meng tiba-tiba bertanya. Zhuang Si Yue yang cantik, yang mengenakan gaun putih, buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, hidupku diselamatkan oleh guru. Tidak peduli apa yang guru inginkan, aku akan melakukannya dengan senang hati tanpa mengeluh. Dia tidak hanya mengatakan itu. Saat itu, ketika gurunya memintanya untuk menjadi rekan Dao Lei Hong Ji, dia setuju. Kini, gurunya telah membawanya ke Gunung Raja Bintang beberapa kali untuk mencari penguasa bintang Gunung Raja Bintang untuk menjadi rekan Dao, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Dia selalu menjadi orang yang lemah lembut dan penurut. Meskipun ada sedikit penolakan di lubuk hatinya, penolakan ini hanyalah penolakan alam bawah sadar. Dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang untuk membantah tuannya. Yan Hui Meng menghela nafas dan berkata, Zhen Xing sebenarnya tidak aman. Tahukah kau mengapa wanita-wanita di Tian Chi Manor ku hampir semuanya menikah dengan beberapa kepala sekte, atau ahli dari Gunung Raja Bintang. Karena kita tidak memiliki rasa aman. Sebelumnya, Zhen Xing hampir diserbu oleh penjaja asing. Adapun bagaimana penjaja asing itu diusir, itu masih menjadi misteri. Bukankah penguasa bintang Gunung Raja Bintang mau menggunakan meriam luar angkasa untuk membunuh semua penjaja asing dan binatang buas luar angkasa? Zhuang Si Yue sedikit ragu. Yan Hui Meng tertawa meremehkan dirinya sendiri, Si Yue, apakah menurutmu ada meriam luar angkasa yang begitu kuat? Melihat Zhuang Si Yue tidak berbicara lagi, dia melanjutkan, tapi ada satu hal yang aku yakini. Hilangnya para penyerbu asing itu pasti ada hubungannya dengan Mo Hu Ji itu. Dia mungkin menggunakan meriam, tapi itu jelas bukan meriam luar angkasa. Terlebih lagi, insiden dengan sekte rusak ini pasti ada hubungannya dengan Mo Hu Ji itu. Sebelumnya, sekte rusak mengeluarkan perintah pencarian untuk Star Lord dari Starking Mountain, dan membunuh 10 penjaga istana Starking Mountain. Namun, Starking Mountain tidak melakukan apapun. Setelah itu, saat Mo Hu Ji kembali ke Gunung Raja Bintang, Gunung Raja Bintang segera mulai mengeluarkan perintah pencarian terhadap sekte rusak. Sampai hari ini, sekte rusak praktis telah dimusnahkan di benua Zenmo. Ada begitu banyak ahli di Gunung Raja Bintang. Itu pasti karena penguasa bintang belum kembali, jadi tidak ada yang memberi perintah, kan? Zuang Siue bahkan lebih bingung. Yan Hu Imeng mencibir, kau pikir Ketua Ola Susuan tidak berani memberi perintah menyerang sekte rusak. Biar ku beritahu, itu hanya karena Gunung Raja Bintang tahu kalau sekte rusak terlalu kuat, jadi mereka tidak berani melakukannya. Kekuatan sekte rusak seharusnya terletak pada pimpinan sekte-sekte rusak. Asal usul Ketua Sekte ini misterius. Begitu dia tiba di benua Zenmo, dia mengendalikan seluruh aliansi pembunuh, dan akhirnya mengubah aliansi ini menjadi sekte rusak. Setelah mengatakan semua itu dalam satu tarikan napas, Yan Hu Imeng akhirnya menghela nafas lega, aku bahkan curiga bahwa sarang lama sekte rusak telah dihancurkan oleh penguasa bintang Mo ini. Kepala sekte-sekte rusak masih belum bereaksi. Dia pasti terluka parah, atau sedang merencanakan sesuatu. Sehebat itukah dia? Seru, Zuang Siue. Dia tahu bahwa Mo Uji berada di peringkat satu papan bumi, dan bahkan berada di peringkat satu papan fana. Namun entah apakah itu dewan fana atau dewan bumi, dia hanyalah seorang bintang yang sedang naik daun. Pimpinan sekte-sekte rusak seharusnya setidaknya seorang ahli duniawi abadi, kan? Dia mendengar dari gurunya bahwa bahkan para pemimpin Aula Starking Mountain tidak berani memprovokasi kepala sekte itu. Kepala sekte broken sek itu mungkin adalah seorang ahli eartli imortal. Seorang bintang yang sedang naik daun, paling banter, akan memiliki potensi yang mengejutkan. Mungkinkah dia bisa melawan dewa duniawi atau dewa bumi? Itu baru beberapa tahun berlalu. Yan Hu Imeng mengangguk, justru karena dia sangat kuat, maka aku datang memohon padanya. Kalau tidak, wanita-wanita di Tian Chi Manorku, siapa di antara mereka yang bukan putri surga yang sombong? Kemampuan apa yang dimilikinya, mau uji, sehingga membuat Tian Chi Manorku memohon padanya berkali-kali. Tuan, hal-hal seperti takdir sudah ditakdirkan. Jangan datang lagi lain kali, Zhuang Siue menundukkan kepalanya dan berkata. Dia merasa sedikit kesal. Yan Hu Imeng menyentuh rambut panjang Zhuang Siue, dan mendesah. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, lain kali aku tidak akan datang. Ai. Tuan, jika Anda tidak senang, maka lain kali saya akan datang sendiri. Mendengar desahan tuannya, Zhuang Siue merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan tuannya tidak datang. Namun, dia tidak memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia datang sendirian. Yan Hu Imeng menggelengkan kepalanya, Siue, di masa lalu, ketika para kultifator Zen Sing mencapai lingkaran besar tahap abadi di bumi, mereka akan mampu menembus kehampaan dan naik ke surga. Kudengar itu adalah untuk naik ke alam abadi. Namun dalam ribuan tahun ini, kenaikan telah menjadi legenda. Bukan hanya Zen Sing saya, bahkan ras asing di sekitar juga sama. Mao Ji mampu mencapai puncak seperti itu dalam beberapa tahun saja. Saya yakin masa depannya tidak akan terukur. Justru karena itulah aku membawamu ke sini. Jika kamu adalah rekan daunnya, mungkin suatu hari, dia akan mampu membawamu keluar dari Zen Sing, dan menemukan dunia abadi yang sesungguhnya. Tuan, hati Zhuang Siue tergerak, dan suaranya sedikit tercekat. Tahukah kau mengapa begitu banyak penguasa bintang di Gunung Raja Bintang menghilang? Dan mengapa Zen Sing tidak memiliki ahli puncak bumi abadi? Itu karena ketika mereka berkultivasi hingga tingkat tertentu, mereka akan merasa bahwa langit dan bumi membatasi langkah mereka menuju Grendau. Itulah sebabnya mereka semua meninggalkan Zen Sing, untuk mencari dunia abadi yang legendaris. Ah, ini adalah pertama kalinya Zhuang Siue mendengar gurunya berbicara tentang dunia abadi. Tampaknya itu sebuah legenda. Di Gunung Star Lord di Gunung Star King, energi spiritual di sekitar Mouji menjadi semakin ganas. Sekali lagi, Mouji merasakan kegembiraan terbang maju. Kali ini, dia tidak berada di dataran petir, dan dia tidak perlu menggunakan ampas batu roh untuk berkultivasi. Setelah mengetahui manfaat dari ampas batu roh, Mouji hanya menggunakan ampas batu roh tersebut sebagai panduan, lalu dengan geram menyapu seluruh energi spiritual gunung penguasa bintang. Ledakan Hanya dalam waktu sebulan, Meridian Mouji mulai bergetar karena energi unsur yang dahsyat. Tahap Dewa Sejati Level 10 miliknya, yang telah lama tidak bergerak, langsung hancur berkeping-keping. Tahap Dewa Sejati Level 11 Setelah menstabilkan kultivasinya, Mouji tidak ragu untuk memakan buah luar angkasa Lobak 9. Itulah rencananya, pertama-tama dia akan menyerbu ke tahap Dewa Sejati Level 11, lalu dengan bantuan buah luar angkasa Lobak 9, dia akan maju ke Level 12. Setelah mencapai Level 12, dia kemudian akan menggunakan serpihan batu roh untuk menyerbu ke tahap abadi duniawi. Saat buah luar angkasa Lobak 9 memasuki mulutnya, ia berubah menjadi energi spiritual yang berapi-api. Energi spiritual ini benar-benar berbeda dari energi spiritual murni di sekitarnya, ia mengandung semacam energi Dao. Ini berbeda dari pertama kali dia memakan buah luar angkasa Lobak 9, kali ini, Mouji lebih berpengalaman. Pertama kali dia memakan buah luar angkasa Lobak 9, dia hanya menyerap sebagian energi spiritual, dia tampak tidak memperoleh pencerahan atau penyerapan apapun terhadap energi Dao. Kali ini, Mouji meminjam energi spiritual dan ampas batu roh dari gunung penguasa bintang, serta merasakan kekuatan buah luar angkasa Lobak 9. Energi spiritual tampaknya terkompresi, lalu tersapu ke meridian Mouji. Dengan bantuan ampas batu roh dan energi spiritual serta energi Dao dari buah luar angkasa Lobak 9, kultivasi Mouji meningkat pesat. Pada saat ini, Mouji merasa sangat disayangkan, dia tahu bahwa menggunakan buah ruang Lobak 9 seperti ini sama saja dengan tikus yang memakan jelai, itu adalah pemborosan makanan. Kali ini sedikit lebih baik, sebelumnya, itu hanya membuang-buang hal yang baik. Buah spiritual seperti buah luar angkasa Lobak 9 hanya dapat diramu menjadi pil spiritual, maka itu akan menjadi hal yang paling berharga. Untuk meramu buah luar angkasa Lobak 9 menjadi pil spiritual, seseorang harus setidaknya menjadi penyuling pil surgawi tingkat 9. Sekarang, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang penyuling pil bumi tingkat 6, dia masih jauh berbeda dari seorang penyuling pil surgawi tingkat 9. Di bawah pengaruh energi spiritual, waktu berlalu dengan cepat. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Bulan ketujuh berlalu, tangan Mouji mulai membentuk berbagai macam segel. Ketika segel yang dibentuknya tampak menyatu dengan ruang di sekitarnya, dia telah melangkah ke tahap Dewa Sejati level 11, dan maju ke tahap Dewa Sejati level 12. Ini adalah tahapan yang biasanya memerlukan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk dilalui, tetapi sekarang, ia hanya menggunakan tujuh bulan untuk melakukannya. Mouji membuka matanya, dia tidak tergila-gila karena kegembiraan, baginya, ini bukanlah sesuatu yang layak untuk disyukuri. Di tempat seperti Gunung Raja Bintang, di mana energi spiritualnya sangat padat, ia menggunakan buah sembilan lobak, ampas baturo, dan 106 meridian untuk bersirkulasi dalam energi spiritual terbalik secara bersamaan. Untuk menggunakan tujuh bulan untuk maju ke tahap Dewa Sejati level 12, sungguh tidak ada yang layak untuk disyukuri. Untungnya, dia tidak menggunakan terlalu banyak terak baturo untuk naik dari tahap Dewa Sejati level 10 ke level 12, dia hanya menggunakan total tujuh terak. Mouji mengeluarkan sisa 20 di atas terak baturoh. Dia memutuskan untuk tidak berhemat, dia harus menyerbu ke tahap abadi duniawi sekaligus. 388. Di kota Sembilan Mou, susuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Di sampingnya, Sang Chai He dan Yan Zhe juga mengepalkan tangan mereka rat-rat. Mata mereka merah dan tubuh mereka dikelilingi oleh niat membunuh. Tak seorang pun berkata sepatah katapun. Pemandangan di depan mereka membuat mereka tak dapat berkata sepatah katapun. Kota Sembilan Mou, yang dapat dikatakan sebagai kota kultifasi nomor satu di seluruh benua Zenmou, sekarang seperti kota hantu. Selain mereka bertiga, tidak ada makhluk hidup lain. Seluruh kota tampak seperti terbakar api, hangus menghitam. Kota kultifasi pertama yang menuju kota angin yang menusuk adalah kota Sembilan Mou. Kota ini bukan hanya tempat terpenting di benua Zenmou, tetapi juga merupakan tempat yang paling padat penduduknya. Di seluruh kota Sembilan Mou, terdapat para kultifator dan manusia biasa, serta para pedagang dan pasukan kultifator. Setidaknya ada sekitar seratus juta orang. Dan seratus juta orang ini telah dibantai, tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup. Bahkan kota budidaya telah dibakar menjadi abu. Siapa yang melakukan ini, setelah beberapa saat, yang Zem raung. Tinjunya terkepal begitu erat hingga darah mulai mengalir keluar. Kota Sembilan Mou adalah sumber kemakmuran benua Zenmou, dan juga merupakan asal-muasal kekuatan benua Zenmou. Sekarang kota Sembilan Mou telah dibantai, itu sama saja dengan menghancurkan seperlima benua Zenmou. Sekalipun pulih di masa mendatang, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi vitalitasnya. Terlebih lagi, penjaga Istana Kota Sembilan Mou adalah kepala balai Mouji yang baru diangkat, Wu Siang, Fei Chau. Adapun Biksu Wu Siang yang asli, dia telah lama disingkirkan dari Gunung Raja Bintang. Bahkan pasukan Wu Siang milik Biksu Wu Siang telah dibawa pergi oleh Mouji atas perintah Cihuo, R. Pada saat ini, gelombang kehidupan dapat dirasakan. Susuan dan kawan-kawan segera menoleh untuk melihatnya. Yan Zhe mengangkat tangannya dan menyapu puing-puing di sekitarnya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di puing-puing yang tadinya kosong. Setelah itu, seorang pria kurus merangkak keluar dari celah tersebut. Kepala balai Fei, kamu masih hidup. Susuan melangkah maju dengan gembira. Fei Chau memang masih hidup. Namun, jelas bahwa dia sudah setengah mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan energi unsurnya telah hilang. Dia sudah terluka parah. Jangan khawatirkan aku, cepatlah dan beritahu penguasa bintang. Sebelum Fei Chau bisa menyelesaikan kalimatnya, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi semakin putus asa. Yan Zhe mengambil pil dan menaruhnya ke dalam mulut Fei Chau. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperlambat nada bicaranya sambil berkata, semuanya sudah terjadi. Ceritakan padaku pelan-pelan. Aku yakin siapapun yang melakukannya, penguasa bintang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Gunung Raja Bintangku dan semua kultifator di Zensing juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Yan Zhe perlahan-lahan mulai tenang dari kemarahannya yang awalnya memuncak. Ia tahu bahwa ini bukanlah saat di mana kemarahan dapat menyelesaikan masalah. Ia hanya bisa membalas dendam. Hutang darah hanya bisa dibayar dengan darah. Orang yang menghancurkan kota sembilanmu ini jelas bukan orang biasa. Menghadapi pakar seperti itu, mereka harus tetap tenang. Fei Chau menenangkan dirinya dan berkata dengan suara tercekat, ada tiga orang yang membantai kota sembilanmu. Aku mengenali dua di antara mereka dan salah satunya adalah kepala sekte-sekte patah, Zuku. Salah satunya adalah putra tertua Raja Serigala Luar Angkasa, Chang Jue. Orang ketiga tampak asing, tetapi ada telinga samar di antara kedua alisnya. Itu tampak sangat aneh. Ketika mereka mendengar kata-kata Fei Chau, susuan dan kawanannya menghirup udara dingin. Zuku benar-benar muncul dan saat dia muncul, dia membantai seluruh kota sembilanmu. Bahkan jika Fei Chau tidak menyelesaikan kalimatnya, semua orang tahu bahwa ini jelas bukan akhir. Adapun Chang Jue, susuan dan kawan-kawan bahkan lebih mengenalnya. Ini adalah putra tertua dari Raja Serigala Luar Angkasa. Karena Raja Serigala Luar Angkasa tidak ada, dia adalah penguasa gunung Raja Serigala. Terlebih lagi, kultivasi Chang Jue sangat kuat. Dia adalah binatang angkasa kelas sembilan awal, yang setara dengan Dewa Bumi Awal. Ia juga memiliki julukan, Raja Serigala Bertanduk Tunggal. Aku kenal orang ketiga. Dia pastilah penyedot debu dari suku bintang Gunuo. Meskipun orang ini berada di tahap abadi duniawi, dia sangat kuat. Selain itu, dia pandai menyihir orang, kata Yan Zhe. Fei Chau melanjutkan, Zuku itu dipukul di belakang kepalanya oleh tongkat penguasa bintang. Namun, Chang Jue itu sangat mengesankan. Jika aku tidak memiliki jimat penyembunyian kelas sembilan, aku akan kehilangan nyawaku. Ketika susuan mendengar ini, dia langsung berkata, Ketua Aola Fei, segera kembali ke Gunung Raja Bintang dan beritahu penguasa bintang tentang hal ini. Bahkan jika penguasa bintang berada di balik pintu tertutup, Anda harus segera memberitahu penguasa bintang. Kakak Sang dan aku akan segera menuju ke Aola Universal. Karena Chang Jue bisa masuk melalui ruang, itu berarti dia tidak akan membiarkan Aola Universal lolos begitu saja. Hall Master Yan, segera menuju ke Piercing Win City. Kita tidak boleh membiarkan Piercing Win City mengikuti jejak Nine Mostar. Di Gunung Star Lord, Gunung Star Lord, Bang, energi unsur yang dahsyat menyembur keluar, langsung mencabik-cabik pakaian Mo Ujih menjadi berkeping-keping. Mo Ujih tiba-tiba berdiri, membiarkan spiritualitas di sekelilingnya terus meledak. Pada saat ini, energi spiritual Gunung Dewa Bintang telah mengembun menjadi suatu substansi, menyelubungi Mo Ujih di dalamnya. Mo Ujih hanya bisa merasakan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Dia bahkan ingin mengangkat tangannya dan menghancurkan ruang di depannya. Dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Namun, energi unsur yang dahsyat dan danau ungu yang meluas dengan cepat membuktikan bahwa kekuatannya memang meningkat dengan cepat. Ledakan. Kilatan petir menyambar dari balik awan. Mo Ujih tidak ragu untuk keluar dari tempat kultifasinya yang tertutup dan mendarat di puncak Gunung Star Lord. Hampir pada saat yang sama ketika Mo Ujih menyerbu, 7 hingga 8 sambaran petir tebal lainnya menyambar. Mo Ujih berusaha menenangkan dirinya. Ke-106 Meridian membentuk jaring energi spiritual yang besar, seperti ikan paus yang menghisap air, menghisap energi spiritual di sekitarnya. Tinjunya telah dikepalkan, dia tahu bahwa kesengsaraan petir abadi duniawinya telah tiba. Asal dia mampu melewati kesengsaraan ini, dia akan menjadi ahli abadi duniawi yang sejati. Mungkin teknik sirkulasi terbaliknya membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang lain, tetapi bukan tanpa kelebihan. Setidaknya ia menghadapi lebih sedikit kesulitan dalam menerobos kemacetan daripada yang lain. Dengan kata lain, selama dia telah mengumpulkan cukup banyak, dia secara alami akan menyambut tahap berikutnya. Jika seorang kultifator biasa, ia mungkin harus mencari benda-benda spiritual untuk membantunya dalam kemajuannya. Kali ini, ia menggunakan lebih dari 20 terak batu roh dan energi spiritual Gunung Dewa Bintang untuk berkultifasi selama 4 bulan. Kemudian, ia langsung menyambut kesengsaraan petir abadi duniawi miliknya. Di luar Gunung Penguasa Bintang, Chi Huo R. melihat kilatan petir di Gunung Penguasa Bintang, dan dia pun langsung mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi kegembiraan, dia sangat jelas bahwa Sang Penguasa Bintang sedang menjalani kesengsaraan petir abadi duniawi. Sang Penguasa Bintang berkata bahwa dia akan berkultifasi selama 1 tahun, tetapi dia yakin bahwa Sang Penguasa Bintang akan memerlukan setidaknya 3 hingga 4 tahun sebelum dia dapat menyambut kesengsaraan petir abadi duniawinya. Siapa yang tahu bahwa Sang Penguasa Bintang benar-benar akan menyambut kesengsaraan petir abadi duniawinya hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dia telah melewati beberapa generasi Penguasa Bintang, dia bahkan mengikuti Penguasa Bintang Hanli. Tetapi kalau ada seorang Star Lord yang paling membuatnya puas, itu pasti Star Lord Mo di depannya ini. Star Lord Mo memiliki kepribadian yang tegas, dan bakatnya tidak ada bandingannya dengan beberapa Star Lord sebelumnya. Yang lebih penting, kekuatan Star Lord Mo begitu kuat hingga membuat orang terdiam. Kalau ini terjadi sebelum pertarungannya dengan Zuko, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang kultifator tingkat dewa sejati mampu menyergap Zuko, dan bahkan melukainya dengan parah. Ketanyaannya memang demikian, Sang Penguasa Bintang tidak hanya menyergap Zuko, ia bahkan menyebabkan Zuko melarikan diri dengan luka berat. Kegembiraan Chi Huo, R hanya bertahan setengah jam sebelum ekspresinya berubah. Kilatan petir di puncak Gunung Star Lord semakin menakutkan. Momentum yang mengguncang bumi itu seakan-akan akan mencabut seluruh Gunung Star King. Dia telah berada di Gunung Raja Bintang selama bertahun-tahun, dan telah menyaksikan banyak sekali kesengsaraan petir abadi duniawi. Namun, dia belum pernah melihat yang seseram Mouji. Kilatan petir tebal yang menutupi langit sama sekali bukan kesengsaraan guntur abadi di dunia. Ini jelas merupakan kesengsaraan abadi di dunia, dan ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan abadi di dunia. Ledakan, dentuman, dentuman. Kilatan petir tebal tak berujung mendarat di tubuh Mouji, Mouji merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya terbakar. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ya, kegembiraan. Ini bukan kekhawatiran kesengsaraan petir, tetapi suatu bentuk keinginan. Setelah berkultivasi dalam salah satu dari sepuluh keputusasan besar, asal-usul petir universal selama bertahun-tahun, Mouji sudah terbiasa dengan semua jenis petir. Dibandingkan dengan petir tak terbatas di asal petir universal, petir dari kesengsaraan petir ini tidak hanya membawa serta energi spiritual tak terbatas dari dunia lain, tetapi juga membuat Mouji merasakan energi misterius dalam petir tersebut. Kilatan petir semakin padat dan tebal. Mouji sendiri bahkan tidak tahu berapa banyak gelombang kesengsaraan petir yang telah dilaluinya. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Kilatan petir yang tak terbatas mendarat di tubuh Mouji. Selain meretakkan tulangnya, kilatan petir itu juga berubah menjadi esensi petir dan energi spiritual yang tak terbatas yang mengalir ke meridian Mouji. Esensi petir dan energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya, di bawah sirkulasi terbalik 106 meridiannya, langsung diubah menjadi kekuatan sejati, menyebabkan tingkat kultifasinya terus meningkat. Di bawah peningkatan kekuatan yang mengerikan seperti itu, rasa sakit akibat tulangnya yang retak tidak berarti apa-apa bagi Mouji. Dulu, rasa sakit yang dideritanya berkali-kali lipat lebih parah dari ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang petir tebal lainnya turun. Setelah sejumlah besar esensi petir dan energi spiritual disapu oleh Mouji, belenggu di dalam tubuhnya tiba-tiba putus. Dunia baru muncul di depannya, dan udara keruh mengalir ke tenggorokannya. Mouji mengeluarkan raungan panjang, dan memuntahkan semua udara keruh. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah telah terlahir kembali. Jadi ini adalah tahap abadi duniawi. Meskipun sambaran petir terus turun seperti air terjun, tatapan Mouji telah menembus awan yang mengambang di kejauhan. Jantungnya melonjak dengan darah panas. Dia harus segera menemukan suku dan bertarung dengannya. Baru sekarang Mouji menyadari betapa besarnya perbedaan antara tahap abadi duniawi dan tahap dewa sejati. Mungkin bagi yang lainnya, tahap keabadian duniawi dan tahap dewa sejati merupakan tiga surga di alam surga. Perbedaan antara keduanya seharusnya tidak sebesar perbedaan antara tahap dewa nihiliti dan tahap dewa sejati. Tetapi sekarang setelah dia sendiri telah maju ke tahap abadi duniawi, dia akhirnya mengerti bahwa perbedaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa suku mampu membunuh seorang ahli tahap abadi duniawi saat dia hanya berada di tahap abadi duniawi menengah. Zuku adalah tipe orang yang sama dengannya. Atau dapat dikatakan bahwa teknik kultivasi zuku mirip dengannya, itu juga merupakan teknik kultivasi tingkat atas. Dalam membudidayakan teknik kultivasi ini, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Kilatan petir terus berjatuhan. Mouji tidak peduli dengan hal lain saat dia menyapu semua energi di dalam kilatan petir, baik itu energi spiritual khusus maupun esensi petir. Baginya, kesempatan seperti itu tidak sering datang. Dia menyukai perasaan saat kultivasinya dan kekuatannya melonjak. 389 Retakan, kilatan petir terakhir mendarat di tubuh Mouji, namun tidak meninggalkan bekas sedikitpun di kulitnya. Gunung Dewa Bintang yang dipenuhi kilatan petir dan gemuruh guntur pun menjadi sunyi. Mouji mendesah dalam hatinya. Rangkaian kesengsaraan petir ini bukan saja memungkinkan dia maju ke tahap keabadian duniawi, dia bahkan mencapai puncak tahap keabadian duniawi level 1. Kalau saja kesengsaraan petir ini berlanjut lagi, dia mungkin bisa melangkah ke tahap keabadian duniawi level 2. Sayang sekali. Mungkin di antara semua kultivator yang mengalami kesengsaraan, Mouji adalah satu-satunya yang menyesalkan sedikitnya jumlah kesengsaraan petir. Tepat saat Mouji bersiap untuk membersihkan dirinya, Meridian ke-106, saluran Wahyu Dao, memadatkan seutas energi. Seutas energi ini langsung menyatu ke dalam lautan kesadarannya. Sebuah pencerahan samar muncul di benak Mouji. Saat untayan energi itu menyatu, pencerahannya menjadi semakin jelas. Mouji bahkan tidak menggunakan segel tangan apapun saat ia langsung meraihnya dengan tangannya. Dalam waktu yang sangat singkat itu, ruang di depannya membeku. Meski waktu telah berlalu dalam sekejap mata, Mouji masih diliputi kegembiraan. Saat kultivasinya masih sangat rendah, dia sudah bertarung melawan banyak ahli. Dia telah mengalami berbagai macam belenggus spasial dan tahu betapa kuatnya mereka. Namun, terlepas dari apakah itu belenggus spasial dari lima elemen atau belenggus spasial dari tekanan energi asal, semua ini berada dalam lingkup teknik sihir. Tidak hanya membutuhkan basis kultivasi yang kuat untuk dapat menggunakannya, tetapi juga membutuhkan teknik sihir untuk dapat menggunakannya. Baru saja, dia langsung membekukan ruang. Begitulah pemahamannya tentang ruang. Mouji saat ini berada di tahap abadi duniawi, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini telah lama melampaui tingkat sihir, dan berada di ranah seni sakral. Setelah memahami keterampilan sihir jaring petir, dia benar-benar memahami seni sakral saat dia maju ke tahap abadi duniawi. Kemisteriusannya tidak memerlukan segel tangan. Itu adalah pemahaman yang lengkap tentang ruang. Bahkan saat ia maju ke tahap abadi duniawi, Mouji tidak segembira ini. Namun sekarang, ia benar-benar bersemangat. Pembekuan ruang terjadi dalam sekejap, dan dapat mengubah hasil pertempuran. Saat itu, apa yang dia gunakan untuk berkomplot melawan suku? Itu karena segala macam rencana jahat dan tujuh dewa duniawi yang menyerang titik ledakan teknik suku, sehingga dia bisa bertarung untuk mendapatkan kesempatan sesaat guna melancarkan serangan diam-diam. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa dia ahli dalam bidang arai dan memiliki pemahaman mengenai teknik kultifasi sekte rusak. Kalau saja dia bisa mengendalikan pembekuan ruang seperti ini, meski hanya sesaat, dia akan punya kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Haha, Mouji tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Sebelumnya, dia sangat yakin bahwa bahkan jika dia maju ke tahap abadi duniawi, akan sulit baginya untuk membunuh suku. Bahkan, dia mungkin tidak sebanding dengan suku. Sekarang setelah dia menguasai penjara ruang, Mouji benar-benar ingin melihat seberapa kuat suku. Suku, aku hanya berharap kau telah pulih dari luka-lukamu setelah dipukul dengan tongkatku sebelumnya. Jika tidak, hari peringatan kematian Anda sudah dekat. Dalam suasana hatinya yang baik, Mouji tidak lagi memiliki kekhawatiran. Perasaan riang itu membuat pikirannya jernih. Ledakan, pada saat berikutnya, Mouji merasakan lonjakan kekuatan. Dia langsung naik dari puncak tahap keabadian duniawi level 1 ke tahap keabadian duniawi level 2. Setelah mengalami begitu banyak kejutan, Mouji menjadi tenang dan langsung melancarkan pukulan. Ledakan, terdengar ledakan teredam, dan beberapa jejak yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang muncul di kehampaan. Namun, jejak-jejak ini dengan cepat menghilang. Memang, kultifasi adalah tentang kultifasi hati. Terkadang, simpul di hati akan memengaruhi pertumbuhan kultifasi seseorang. Meskipun dia hanya berhasil melewati tahap kecil, pencapaian Mouji masih jauh dari itu. Dia menggunakan teknik air jernih untuk membersihkan tubuhnya, dan berganti pakaian baru. Baru saat itulah kehendak spiritual Mouji terpancar keluar. Ketika dia melihat Chihuo, R yang sangat gembira di luar gunung Star-Lord, rasa hangat muncul dalam hatinya. Chihuo, R adalah orang yang sangat setia kepada Star-Lord. Mungkin jika itu adalah Star-Lord yang lain, dia akan tetap setia seperti ini. Namun, orang-orang seperti itu sangat langka saat ini. Tepat saat Mouji hendak meninggalkan gunung penguasa bintang untuk bertanya kepada Chihuo, R apakah ada kejadian khusus selama setahun terakhir, sesosok tubuh malang bergegas menghampiri. Manager Chihuo, cepat, aku ingin segera bertemu dengan Star-Lord, nada bicara orang itu mendesak. Bahkan sebelum dia mendarat, dia sudah mengucapkan kata-kata itu dalam satu tarikan napas. Chihuo, R bergegas menolong orang itu dan bertanya, Ketua Balai Fei, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu terluka parah? Saya ingin bertemu dengan penguasa bintang. Orang itu adalah Fei Chau. Dia tidak menjawab pertanyaan Chihuo, R, tetapi terus berbicara dengan nada mendesak. Mouji mendarat di samping mereka berdua, Ketua Aula Fei, aku ingat kamu berada di kota sembilanmu. Apa yang terjadi? Tidak perlu cemas. Bicaralah dengan perlahan. Aku bahkan bisa memusnahkan jutaan penjaja asing itu, dan aku bahkan bisa melukai Zuku dengan parah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lagipula, kamu adalah seorang kepala Aula. Jika kamu begitu cemas, bagaimana dengan orang-orang lain di Aula tak berbentuk? Pikiran pertama yang terlintas di benak Mouji adalah Zuku telah kembali. Namun, setelah memindai seluruh gunung Starking dengan kehendak spiritualnya, dia tidak melihat gerakan lain. Mungkin karena dia melihat Mouji, atau mungkin kata-kata Mouji berpengaruh. Fei Chao membungkuk dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Zuku dari Sekte Rusak, Hoafer dari Suku Bintang Gunuo, dan Putra Tertua Raja Serigala Luar Angkasa Changjue membantai kota sembilanmu. Selain aku yang berhasil melarikan diri, tidak ada orang lain yang selamat. Apa? Ketika Mouji mendengar ini, niat membunuhnya tampak semakin kuat. Baru saja, dia menasihati Fei Chao agar tidak cemas. Namun, saat ini, kemarahan tampaknya telah meresap ke setiap tetes darah di tubuhnya. Sekalipun dia telah membunuh jutaan penjaja asing, dia tak pernah berpikir untuk pergi ke Gunung Raja Serigala Guna membantai binatang buas luar angkasa, dia juga tak pernah berpikir untuk pergi ke Suku Bintang Gunuo Guna membantai seluruh kota. Jadi semua orang berada di medan perang. Karena itu medan perang, hidup dan mati tergantung pada takdir. Setiap jengkal tanah harus diperjuangkan. Sekarang, hati Mouji tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia ingin membantai seluruh Gunung Raja Serigala dan Suku Bintang Gunuo. Di bawah niat membunuh Mouji yang ganas, bahkan Qi Huo, R. tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dia tidak dapat bertahan melawan niat membunuh yang mengerikan dan kuat ini. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat senang. Gunung Raja Bintang akhirnya menghasilkan seorang ahli, seorang ahli sejati. Setelah beberapa waktu, Mouji akhirnya tenang. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti mempunyai niat yang berbeda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Mouji menahan amarah dan niat membunuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan nadanya dan berkata, Ketua Aola Fei, tolong jelaskan situasinya secara rincin. Saya tahu tentang Hoafer dan Suku, tapi bagaimana dengan Chang Jue itu? Dia bukan seorang kultifator murni. Dia memiliki darah dan emosinya sendiri yang panas. Dia tidak dapat tenang setelah melihat sebuah kota dibantai. Meskipun dia bukan dari Zensing, setelah tinggal di Zensing begitu lama, dia memiliki beberapa perasaan terhadap planet ini. Iya, Fei Cao menjawab sebelum berkata, Chang Jue adalah putra tertua dari Raja Serigala Luar Angkasa, binatang buas luar angkasa kelas 9. Dia sangat kuat, dan dia memiliki sejenis api. Api ini sangat mengerikan. Saat itu, ketika dia, Hoafer, dan Zuku datang ke kota 9 Mo, Zuku bertanggung jawab atas pemblokiran jalan menuju kota 9 Mo, Hoafer bertanggung jawab atas pembunuhan para ahli kota 9 Mo, dan dialah yang bertanggung jawab atas pembantaian seluruh kota. Dia menggunakan apinya untuk membakar seluruh kota 9 Mo. Aku hanya berhasil melarikan diri dengan jimat kelas 9. Pada saat ini, Mo Uji sudah benar-benar tenang. Dia bertekad untuk membantai seluruh Gunung Raja Serigala. Gunung Raja Serigala ini dipenuhi dengan binatang buas. Binatang buas ini berani membantai sebuah kota di wilayah ras manusia. Apa gunanya membiarkan mereka tetap hidup? Adapun suku bintang Gunuo, mereka bisa saja menjadi koloni Zensing. Jangan bilang kau ingin menduduki Zensing. Aku akan pergi dan melihat seberapa kuat suku bintang Gunuo milikmu. Melihat Mo Uji terdiam, Fei Chow melanjutkan, Kepala Balai Su dan Kepala Balai Sang pergi ke Balai Universal. Kepala Balai Yan ada di Kota Angin yang menusuk. Aku kembali untuk melaporkan berita. Kami berspekulasi bahwa mereka bertiga pasti tidak akan membantai Kota Nain Mo begitu saja. Sasaran mereka berikutnya bukanlah Universal Hall, melainkan Piercing Wind City. Bahkan bisa jadi Star King Mountain. Mo Uji mengangguk, Saya mengerti. Mana Jerci? Anda dan Kepala Balai Fei tinggallah di sini. Segera kumpulkan semua Kepala Balai dan Tetua. Sampaikan perintah saya untuk menjaga Gunung Raja Bintang. Saya akan pergi ke Balai Universal untuk melihat-lihat. Iya, Penguasa Bintang. Tepat saat Chi Huo, R dan Fei Chow menjawab, Mo Uji telah menghilang dari kaki Gunung Penguasa Bintang. Kekuatan Star Lord jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fei Chow menatap Mo Uji yang menghilang. Setahun yang lalu, Mo Uji hanya berada di tahap Dewa Sejati. Namun sekarang, dia tidak tahu seberapa kuat Star Lord itu. Dia hanya tahu bahwa di hadapan Mo Uji, dia bagaikan setetes air dibandingkan dengan sungai. Chi Huo, R mengangguk, tetapi tidak menjawab pertanyaan Fei Chow. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Sang Penguasa Bintang tidak hanya maju ke tahap keabadian duniawi, dia bahkan mencapai tahap keabadian duniawi level 2. Jika ini tersebar, itu akan mengejutkan. Dia pasti tidak akan mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun. Saat Mo Uji meninggalkan Gunung Raja Bintang, keinginan spiritualnya menyebar keluar. Sekarang dia berada di tahap keabadian duniawi level 2. Kemauan spiritualnya sangat kuat, dan segala sesuatu dalam radius 10.000 mil berada di bawah kemauan spiritualnya. Meski jaraknya 10.000 mil, keinginan spiritualnya masih bisa mendeteksi Mo Uji. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah coklat dikunci oleh kehendak spiritual Mo Uji. Yang mengejutkan Mo Uji adalah bahwa kultivasi orang ini kira-kira berada di tahap abadi duniawi level 8. Tahap keabadian duniawi level 8. Bahkan Gunung Raja Bintang tidak memiliki ahli seperti itu. Pria berjubah coklat itu tampaknya sedang bergegas menuju Gunung Raja Bintang. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Mo Uji. Mo Uji melangkah ke udara dan langsung menghalangi di depan orang ini. Pria parubaya ini bertubuh rata-rata. Saat kehendak spiritual Mo Uji menyapu orang ini, dia bisa merasakan bahwa energi unsurnya berbeda dari kultivator biasa. Energi unsurnya mirip dengan energi unsur yang ditinggalkannya di Aula Universal. Terlebih lagi, di dahi pria parubaya ini, ada telinga yang samar-samar terlihat. Telinga itu memancarkan spiritualitas yang sangat sulit dideteksi. Kau, Hoafer, Mo Uji segera memastikan identitas pria di depannya. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Hoafer. Hoafer, yang sedang bergegas mendekat, sudah terkejut saat dia dihentikan. Sekarang setelah Mo Uji bertanya kepadanya, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Baru kemudian dia berhenti dan menatap Mo Uji. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana Mo Uji bisa muncul di depannya? Dia sebenarnya tidak merasakannya sama sekali. 390. Kau adalah penguasa bintang Gunung Raja Bintang, Mo Uji. Hoafer akhirnya bereaksi. Orang di depannya ini sangat muda dan kuat. Siapa lagi kalau bukan Mo Uji. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Mo Uji, dia menjadi tenang. Mo Uji kuat, tetapi tingkat kultivasinya terbatas. Mo Uji berkata dengan tenang, benar sekali. Kenapa kamu sendirian? Bagaimana dengan Chang Jue dan Suku? Mo Uji bahkan tidak menaruh perhatian pada Hoafer. Dia lebih mengkhawatirkan Chang Jue dan Suku. Bahkan jika itu Chang Jue, Mo Uji tidak terlalu peduli padanya. Orang terkuat di sini seharusnya Suku. Chang Jue adalah binatang angkasa kelas sembilan, yang setara dengan Dewa Bumi. Namun, Mo Uji pernah melihat ahli Dewa Bumi sebelumnya. Gansius dari Suku Bintang Gunwo itu adalah ahli Dewa Bumi. Jika dia menggunakan Gansius dan Suku, Mo Uji yakin bahwa Suku akan mampu melenyapkan Gansius dalam hitungan menit. Keduanya adalah Dewa Bumi, tetapi Gansius dan Suku tidak berada pada level yang sama. Hoafer telah mendengar tentang prestasi pertempuran Mo Uji yang mengerikan dan tahu bahwa Suku disergap oleh Mo Uji dan belum pulih sepenuhnya. Namun, Hoafer tidak takut. Meriam luar angkasa Mo Uji adalah serangan jarak jauh. Sekarang setelah berhadapan dengan Hoafer, Hoafer tidak dapat menggunakannya. Adapun rencana jahatnya terhadap Suku, dilakukan bersama-sama dengan tujuh Dewa Duniawi lainnya. Menurut pendapatnya, bahkan jika seekor babi dan tujuh Dewa Duniawi bersama-sama menyergap Suku, mereka masih dapat melukainya dengan parah. Adapun Mo Uji yang membunuh Baulai, KK, hanya orang bodoh yang akan percaya hal seperti itu. Dia baru saja naik ke tahap keabadian Duniawi level 8. Sekalipun penguasa bintang Mo ini punya beberapa metode surgawi, itu tidak akan cukup dihadapannya. Alasan mengapa Hoafer berpikir demikian mungkin karena ia bersekutu dengan Suku. Ia belum pernah melihat betapa kuatnya Suku, jadi ia memperlakukan Suku sebagai Dewa Bumi yang setingkat dengan Gansius. Saudara Chang akan bertugas di kota angin yang menusuk, sedangkan Saudara Zhu akan bertugas di Aula Universal. Starlord Mo, kau pasti sudah bisa menebak apa tujuanku datang ke sini, kan? Tidak perlu menebak, saya yang bertanggung jawab atas Star King Mountain. Jadi bagaimana kalau kau menggunakan meriam luar angkasa untuk menghentikan para pembudidaya kavaleri heroik Suku Bintang Gunuo milikku? Saya. Sebelum Hoafer dapat menyelesaikan kalimatnya, Tongkat Yanji milik Mo Uji telah mengenainya. Meskipun Hoafer berada di tahap abadi Duniawi level 8, di mata Mo Uji, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Pada saat ini, Mo Uji merasa cemas tentang kota angin yang menusuk dan Aula Universal. Sekalipun Sang Chai He berada di tahap keabadian Duniawi level 7, dan susuan baru saja naik ke tahap keabadian Duniawi level 7, mereka tetap saja bukan apa-apa di hadapan orang kejam seperti Suku. Ketika Hoafer melihat Mo Uji hendak bergerak, dia tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Seolah-olah ruang tempat dia berada telah berhenti sejenak, dan gerakannya juga telah berhenti. Meskipun jeda ini hanya sesaat, dia telah merasakan ancaman kematian. Pukul, begitu ruang itu berhenti dan menghilang, Hoafer bahkan tidak punya waktu untuk melakukan gerakan berikutnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sebuah batang logam muncul entah dari mana dan menghantam dahinya. Darah menyembur keluar saat roh primordial Hoafer diledakkan hingga berkeping-keping oleh Mo Uji. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Itulah satu-satunya pikiran Hoafer sebelum ia meninggal. Ledakan. Suara ledakan beruntun terdengar di luar kota angin yang menusuk. Setiap kali ledakan terjadi, susunan pertahanan kota angin yang menusuk akan mengeluarkan suara retakan. Orang yang menyerang barisan pertahanan kota angin yang menusuk adalah seorang pria berambut panjang yang tingginya setidaknya 3 meter. Pria ini tampak sangat jelek dengan wajah hitam dan mulut lebar. Selain itu, ada tanduk hitam yang sedikit melengkum di kepalanya. Yan Zae membawa dua ahli tahap abadi duniawi dan berdiri di barisan pertahanan kota angin menusuk. Ia terus-menerus memerintahkan para ahli susunan untuk memperbaiki susunan pertahanan di luar kota angin menusuk. Akan tetapi, retakan pada susunan pertahanan kota angin menusuk semakin membesar. Saat retakan di barisan pertahanan kota angin yang menusuk makin membesar, wajah Yan Zae dan kawan-kawan berubah jelek. Semua orang mengenali pria jangkung dan jelek berambut panjang ini. Dia adalah putra tertua dari Raja Serigala Luar Angkasa, Chang Jue. Chang Jue ini memiliki julukan lain, Raja Serigala Tunggal. Orang ini kejam dan tak kenal ampun, dia membunuh orang seperti membabat abis rami. Menurut Fei Chow, alasan mengapa kota Sembilan Mo dibantai adalah karena api Raja Serigala Tunggal ini. Terlebih lagi, Raja Serigala Tunggal ini mempunyai hobi lain, yaitu melahap hati para pembudidaya wanita muda. Apa yang dia butuhkan adalah seorang kultifator wanita dengan basis kultifasi tinggi dan cantik. Tuan Kota Su, apakah masih ada susunan teleportasi yang bisa digunakan di kota angin yang menusuk? Yan Zhe mengepalkan tangannya begitu kuat hingga urat-uratnya menyembul keluar. Dia tahu betul apa yang akan terjadi pada kota angin yang menusuk setelah barisan pertahanannya dihancurkan. Itu adalah kota Sembilan Mo yang lain. Jika kota angin yang menusuk mengikuti jejak kota Sembilan Mo, maka setengah dari benua Zen Mo akan hancur. Setengah dari benua Zen Mo telah hancur, jadi apa yang tersisa dari Zen Xing? Berdiri di samping Yan Zhe adalah seorang kultifator konfusianisme, dia adalah penjaga istana kota angin yang menusuk, Su Yu, seorang kultifator tahap keabadian duniawi level 4. Mendengar perkataan Yan Zhe, Su Yu menggelengkan kepalanya, tidak, sebelum Chang Jue menyerang susunan pertahanan kota angin menusuk, dia sudah menggunakan susunan spasial untuk mengganggu ruang teleportasi di sekitarnya. Chang Jue bodoh jadi ini seharusnya dilakukan oleh suku. Yan Zhe menghela nafas karena susunan teleportasi utama ke kota angin yang menusuk berada di antara kota angin yang menusuk dan kota Sembilan Mo. Sejak kota Sembilan Mo hancur, susunan transfer telah lama hancur. Namun, masih ada beberapa susunan transfer tersembunyi di Piercing Win City yang digunakan untuk keperluan darurat. Sekarang setelah susunan transfer tersembunyi ini terganggu, bahkan jika penguasa bintang tahu tentang situasinya, dia tidak akan mampu mencapai kota angin yang menusuk dalam waktu sesingkat mungkin. Dari kelihatannya, kota angin yang menusuk sudah tamat. Jika kota angin yang menusuk sudah tamat, maka Zen Xing juga akan tamat. Pada saat ini, Yan Zhe sangat memahami kerja keras Star Lord Chi Tong yang lama. Bukannya Star Lord Chi Tong tidak berani menyinggung Space Wolf King, tetapi dia tidak berani membiarkan Space Wolf King datang ke Zen Xing. Sekarang Raja Serigala Luar Angkasa tidak ada di sini dan yang tersisa hanyalah Raja Serigala bertanduk tunggal yang kecil, mereka hanya bisa menunggu kematian tanpa daya. Jelasnya, jika Raja Serigala Luar Angkasa ada di sini, maka Zen Xing pasti sudah hancur. Ketua Balayan, di kota angin menusuk kita ini ada begitu banyak lelaki berdarah panas, jadi bagaimana mungkin kita takut pada binatang buas? Jadi bagaimana jika Chang Jue itu adalah binatang angkasa kelas 9? Paling-paling, kita hanya bisa menyerahkan hidup kita dan berjuang untuk hidup kita, seorang kultifator tahap keabadian duniawi level 1 berkata dengan keras. Yan Zhe menggelengkan kepalanya, kau tidak tahu betapa mengerikannya Chang Jue itu. Jika ada kesempatan untuk memperjuangkan hidup kita, mengapa aku, Yan Zhe, harus takut mati? Saya khawatir kita bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hidup kita. Yan Zhe tidak berbicara membabi buta karena dia sangat jelas mengenai kekuatan Chang Jue. Makhluk luar angkasa kelas 9, dia mungkin tidak akan mampu menghadapinya secara langsung sebelum dia terbunuh. Adapun orang-orang lainnya, dengan kekejaman Chang Jue, dia pasti akan melampiaskan amarahnya dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Boom! Ledakan dahsyat lainnya terdengar. Kaca! Fondasi susunan terakhir dari susunan pertahanan kota angin yang menusuk telah hancur dan jalan menuju kota angin yang menusuk pun hancur. Seluruh kota angin yang menusuk kini berada di mata Chang Jue. Hahaha, tawa Chang Jue yang ganas dan berdarah dapat didengar oleh hampir seluruh kota angin yang menusuk. Niat membunuh yang dahsyat dan energi jahat pun runtuh bersama aura Chang Jue. Hati Yan Zhe menjadi dingin dan bahkan kultifator tahap keabadian duniawi level 1 yang mengatakan bahwa ia akan berjuang demi hidupnya bersama Chang Jue pun menjadi pucat. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi Chang Jue, dia tahu bahwa dia harus memenuhi syarat untuk bertarung demi hidupnya. Setelah ditekan oleh aura pembunuh Chang Jue, dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Kau hanyalah seekor binatang buas dan berani bersikap sombong di kota angin yang menusuk. Chang Jue bahkan belum melangkah ke dalam barisan pertahanan kota angin yang rusak ketika sebuah suara menghina terdengar. Siapa? Chang Jue tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Penguasa bintang gunung Raja Bintang, Mo Woo Ji. Mengikuti suara itu, seorang pria melangkah keluar dari langit dan mendarat di depan Chang Jue, menghalangi retakan di barisan pertahanan kota angin yang menusuk. Penguasa bintang ada di sini. Tangan pucat Yan Zee tiba-tiba memerah, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Ledakan. Kota angin menusuk yang awalnya dipenuhi dengan kematian dan keputus asaan tampaknya telah mendapatkan kembali vitalitasnya karena suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berteriak bahwa penguasa bintang telah tiba. Hanya saat menghadapi kematian seseorang akan tahu betapa berharganya kehidupan. Setelah mengetahui bahwa kota sembilan mau dibantai oleh Chang Jue, semua orang tahu bahwa saat Chang Jue memasuki kota angin yang menusuk, hasil dari kota angin yang menusuk tidak akan lebih baik dari kota sembilan mau. Kini setelah sang penguasa bintang berada di sini, bagi para kultifator kota angin yang menusuk, hal itu bagaikan orang yang hampir tenggelam yang berpegangan pada sepotong kayu. Sekalipun banyak di antara mereka yang belum pernah melihat sang penguasa bintang sebelumnya, mereka memiliki kepercayaan yang nyaris buta terhadap sang penguasa bintang ini. Dia seorang diri mengambil alih kembali aula universal, membunuh Baolai dan ahli tahap abadi duniawi dari suku bintang Gunuo. Dia bahkan menghancurkan sekte rusak dan melukai para kepala sekte-sekte rusak. Adapun apakah Mouji telah bekerja sama dengan orang lain untuk melukai Zuku dengan parah, hal itu sudah lama terlupakan. Semua ini membuktikan bahwa selama Star Lord ada di sini, Pierre Ching Win City akan baik-baik saja. Tuan Kota Su, ikuti aku dan bantu Tuan Bintang. Yan Zhe segera mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun dia hanya berada di tahap abadi duniawi level 6, dia dan Su Yu masih yang terkuat di tempat ini. Dia lebih jelas daripada kebanyakan orang bahwa Mouji tidaklah tak terkalahkan. Baik dalam merebut kembali aula universal maupun membunuh Baolai, Mouji mengandalkan meriam dan serangan mendadaknya alih-alih membunuh mereka secara langsung. Chang Jue di depannya ini bahkan lebih kuat dari Baolai. Tidak peduli seberapa kuat Baolai, dia hanyalah binatang iblis kelas 8 sementara Chang Jue adalah binatang iblis kelas 9 sejati. Di Gunung Raja Serigala, dia merupakan eksistensi kedua setelah Raja Serigala luar angkasa. Mouji, penguasa bintang Gunung Star King. Bagaimana kamu masih hidup? Chang Jue tidak langsung menyerang tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Hoafer berada di tahap abadi duniawi 8, ketika tiga ahli terkuat di Gunung Raja Bintang tidak ada, kekuatannya pasti cukup untuk menekan seluruh Gunung Raja Bintang. Adapun semut seperti Mouji, dia bahkan tidak menempatkannya di matanya. Kau ingin bertanya padanya, kan? Mouji mengangkat tangannya, meraih mayat Hoafer, dan melemparkannya ke hadapan Chang Jue. Kau membunuhnya. Mata Chang Jue berbinar-binar. Dia tidak menyangka Hoafer akan terbunuh dan bahkan mayatnya dibuang di depannya. Star Lord sungguh perkasa. Hiduplah Gunung Raja Bintang. Ketika Mouji melempar mayat Hoafer, sorak-sorai yang membara terdengar dari kota angin yang menusuk. Semangat juang yang awalnya hilang karena hancurnya barisan pertahanan telah meningkat ke puncaknya dalam waktu singkat. Mati demi aku. Chang Jue mengeluarkan sebuah harta karun ajaib berbentuk bulat. Sebelum harta karun ajaib itu dapat mengunci Mouji, ruang di sekitarnya meledak dengan suara berderak dan suhu ruang di sekitarnya meningkat dengan cepat.